Terima kasih. Salam sejahtera. Assalamualaikum buat semua. Dan untuk rekan-rekan yang baru saja merayakan Hari Raya Idul Fitri, saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Dan semoga Idul Fitri ini boleh memperkuat keinginan saudara-saudara sekalian. Oke. Saya akan masuk ke introduction. Jadi saya akan share. Saya akan share di sini. Jadi saya mohon di mute ya. Kalau ada yang masih unmute. Mohon di mute. Oke. Judul Wikawanua Bacirita kali ini adalah... Sebentar, saya unmute dulu yang lain. Judul Wikawanua Bacirita kali ini adalah... adalah kisah bangsa Minasa, Jawa dan Belanda dalam perang di Peneguru tahun 1825 sampai 1830. Oke. Kalau ada yang perhatikan dari judul ini, pertama dari Wikawanua Bacirita. Jadi Wikawanua Bacirita itu adalah salah satu program dari Wikawanua Global. Kita pernah melakukan ini. Ini yang ketiga. Yang pertama bulan Februari. Baru ini, baru Februari 2002 kita membicarakan soal COVID. COVID dan vaccination mandate. Jadi mandat vaksin. Itu menarik itu. Diskusi menarik. Dan bulan Maret, kita sudah mendiskusikan soal pemekaran daerah. Pemekaran daerah. Minahasa ya. Kita nggak lihat daerah lain. Pemekaran daerah dengan... Ini nih, flyernya. Dengan diskusi cap tikus bersama Pak Waro dan Andi Harits Umbo. Dan Glenn Lolong dari Swiss. Dan Ibu Yulce, ratu. Ratu dari Universitas Samratulangi. Nah, tapi kali ini menarik. Kita membahas sedikit dalam bentuk sejarah. Kita melihat dan saya sudah approach Prof. Peter Carey. Terima kasih Prof. Peter Carey atas kesediaannya. For your time. Dan kita akan melakukan ini. Melakukan ini dalam artian, kalau mau dibilang ini diskusinya bakalan hangat. Tapi, saya akan setelah Prof. Peter Carey presentasi, saya akan berikan dua penanggap dulu. Sebelum masuk ke question and open discussion, saya akan memberikan dua penanggap. Yaitu yang sudah saya hubungi adalah Meneer Roger Coimbuan dari Fakultas Ibu Budaya. dosen sejarah di Universitas Samratulangi. Dan sejarawan kita, Bodhita Lumewo. Jadi, itu. Baru kita masuk ke question and discussion. Oke. Sekarang masih bertanya, apa sih Wika Wanua? Ini saya simpel aja. Wika Wanua itu sebenarnya cuma platform. Wika Wanua Diaspora Global. Jadi, orang sebenarnya asalnya sih idenya dari founder kita. Sebenarnya, Bror Fabian Pasquale, dia minta izin tidak bisa hadir. Kenapa? Karena dia di LA sekarang. Ya. Bukan di Tomohon. Kalau dia di Tomohon, mungkin bisa hadir bersama kita. Cuma karena dia di LA jam 3 pagi, jadi tidak mungkin dia bisa hadir. Yang bertujuan untuk searching Wanua Diaspora Talents. Terus, kita mencari talenta-talenta kawanua seluruh dunia, termasuk yang ada di Minahasa. Jadi, tidak cuma yang di Kawanua saja, yang Minahasa juga. Terus, kita mencari, kita membuat suatu kawanua diaspora hak, termasuk Tominahasa yang ada di Minahasa. Jadi, itu kita masukkan. Nah, terus kita akan buat connecting the dots of talents. Talenta itu kita gabungkan, dan kita akan mengexpand kesempatan. Jadi, kebetulan kita punya WhatsApp group. WhatsApp group ini, forum komunikasi. Jadi, nanti setelah ini, mungkin saya akan kasih linknya kalau mau bergabung. Di situ, kita bisa sharing apa saja asal yang bermanfaat. Dan tidak menyinggung perasaan. Dan menunjukkan kebencian. Karena ini bukan nilai kita. It's not our values. Kita ada website, wikawanua.com, dan mymanager.com. mymanager.com sedang dalam tahap pembangunan, development. Ini rencananya adalah website turisme untuk orang yang mau ke Menado dan Minahasa Raya. Oke. Jadi, ini talenta yang kita cari di sosial, di religius sama charity. religius, agama, dan charity. Art and culture. Budaya dan seni. Business investment. Kalau ada corporate yang ingin bergabung, bisa. UMKM, yang small business. Tourism. Ini dari mymanager.com. Nanti akan kita kembangkan. Education and research. Ini sedikit educatif. Migrant workers juga berguna. Nah, kebetulan ada dari kawanua Jepang sudah bergabung. Jadi, kita akan cari informasi. Kalau ada yang mau kerja di luar negeri, nanti kita coba usahakan. Kita gabungkan dengan kesempatan yang ada ya. Migrant workers, BP2MI, atau bagaimana. Dan kebetulan IT, media, dan komunikasi juga. Dan second generation. Second generation ini agak sulit. Karena kita ingin mencoba. Tapi mudah-mudahan bisa berhasil. Ini sebenarnya simpel. Lihat ini, diagam friend ini. Kita cuma gabungkan community, government, academic, business, dan media. Jadi, komunitas, pemerintah, akademisi, businessman, sama media. Media penting. Karena kita butuh media untuk mempromosikan kita. Dan ini sebenarnya simpel. Jadi, tiap kawanua itu ada yang datang sebagai pribadi. Ada yang hadir sebagai suatu kelompok. Dan kelompok kawanua itu banyak sekali di dunia ini. Di Indonesia aja banyak kelompok kawanua ya. Kawanua K3 atau apalah. Pokoknya banyak lah. Dari berdasarkan etnik, Petemboan, Tongsea, Tongbulu, itu ada. Tapi itu semua kita gabungkan jadi satu. Dan satu lagi yang penting, acara, events. Kalau ada yang buat acara, bisa diinformasikan ke kami di sini. Nah, kira-kira begitu dari saya. Sekarang, without a further ado, saya akan mencoba sharing. Pertama, saya ingin memperkenalkan. Sebentar, saya spotlight dulu. Prof. Peter Carey. Ya, saya spotlight dulu. Oke, so everyone can see. Ya. Saya ini kenal Prof. Peter Carey dari banyak kegiatan. Terutama dari yang Universitas Samu. Ya. Oke. Prof. Peter Carey ini ternyata Indonesianis. Indonesianis yang populer sekarang ini. Kalau saya ini, saya pribadi, saya belum dapat ada Indonesianis lagi. Selain Prof. Peter Carey ya. Indonesianis adalah seorang yang intelektual, yang memiliki Indonesia, dan mengekspos Indonesia. Hatinya ke situ lah. Kali ini. Dan Prof. Peter Carey ini lahir di Rengun, Birma. dan kemudian dia menjadi Emeritus Fellow di Trinity College, Oxford. Jadi dia dari Oxford, engineering professor di Fakultas Ilmu Budaya, Pengertuan Budaya University of Indonesia. Jadi sekarang Prof di situ ya, Prof ya. Di UI. Tinggal di Serpong. Eh, sorry, sorry. Bukan Serpong, di Tangerang. Ya, Tangerang. Tangsel. Ya, Tangsel. Tanggerang Selatan. Oke. Jadi kalau ada yang kawan-kawan di Jakarta, bisa gurukan Prof. Peter Carey langsung. Ya. BA-nya dari Oxford University. Ya, seperti kita tahu, Oxford University is the highest level of anything. Like, I mean, I don't want to be biased because I've been living in New Zealand and Australia, and I feel like British is everything. But, yeah, I believe that Oxford is everything, right? And then Prof. Peter Carey pernah di Konoli University juga. Nah, karya utamanya yang benar-benar nih, yang saya melihat account-nya dia yang benar-benar mempengaruhi ya, ada satu buku The British in Java. Itu penting itu. Kita selama ini mikirnya Belanda-Belanda-Belanda. Tapi ada satu era di mana British menguasai Jawa. Ya, nanti mungkin Prof bisa bilang. Dan era itu memang benar-benar mau tunjung jago lah. Kalau orang Minahasa bilang, aduh, kita orang Belanda, ada orang Inggris, ah, oke, kita orang baku tunjung jago juga di Indonesia. Bagaimana? Siapa yang mau menang? Nah, satu buku lagi namanya The Power of Prophecy. Prince Diponegoro and the End of Order in Java. Nah, ini, ini, ini bestseller nih. Ini, ini semua. Saya pernah ke rumah Arifin Panogoro ya, almarhum, Prof. Peter Carey di Melbourne. Saya lihat koleksinya dia, itu adalah bukunya Prof. Peter Carey. Saya sedikit kaget juga. Tapi anyway, kira-kira begitu. Nah, saya akan persilahkan Prof. Peter Carey untuk memperkenalkan diri. Mungkin bisa mendapatkan apa yang saya jelaskan. Dan langsung masuk ke presentasi dan saya akan men-share presentasi yang sudah di-share. Silahkan, Prof. Terima kasih banyak ya atas undangan yang sangat spesial ini. Sesuatu yang satu kehormatan bagi saya untuk bisa bicara mengenai salah satu judul yang saya sangat, ya, sudah lama mempelajari. Dan ini sesuatu kesempatan yang agak langka ya. Selama saya di Oxford, seperti saya, adalah Invisible Man ya. Sebab, oleh sebab Inggris hanya sebentar sekali, sekejap di Jawa, lima tahun, antara 1811 sampai 16, dan hanya 18 bulan sesudah Perang Dunia Kedua, sebenarnya Indonesia tidak masuk rana pikiran dan tidak ada persentuan di dalam dunia batin orang-orang Inggris. Indonesia. Indonesia adalah wilayah yang mungkin ada Bali, orang kenal, ada Singapura, tapi Indonesia sendiri adalah terkongkrita ya. Jadi, saya selama 40 tahun di Oxford, saya adalah mahasiswa pada ujung 1960-an. Saya adalah graduate student pada awal 1970-an, sesudah kembali dari Cornell, dan saya mengajar di Oxford selama ya kira-kira 30 tahun antara 35 tahun antara 1974 sampai 2008, dan selama 35 tahun itu, saya tidak punya sebatang kara mahasiswa orang Indonesia yang membuat S3 di Oxford ya. Dan tak tahu bagaimana ada di SOAS, mungkin banyak di Australia dan Selandia Baru. Saya punya mahasiswa dari Vietnam, dari Mongtai, dari Filipina, dari Singapura lebih banyak lagi dan Malaysia. Tapi Indonesia tidak, dan saya merasa bahwa ini salah satu ya sayang ya, dan salah satu areal yang sudah di ya sudah menjadi titik berat dari Kawanua dan sangat penting sekali bagi saya adalah areal digital ya, bagaimana untuk bisa mengorbitkan salah satu negara, salah satu budaya, salah satu masyarakat yang melalui soft power. Soft power adalah bagaimana ada footprint dan pengatauan seperti South Korea sekarang ya, Korea Selatan. waktu Korea Selatan waktu Indonesia menjadi merdeka secara de jure dari dari Belanda jauh lebih lebih kaya daripada Korea Selatan. Korea Selatan terpuruk sekali di dalam tablet, di dalam salah satu perang saudara tapi sekarang bisa meluncurkan diri di di luar negeri ya, bisa meraih Oscar untuk film yang terbaik untuk Parasite ya, tiga tahun yang lalu. Jadi, saya kira PR untuk Indonesia adalah bukan ekspor melulu dari tropical products tapi cara sekarang ya, kita punya contoh untuk malam ini untuk sore ini salah satu tukar pikiran tapi bagaimana untuk bisa mengorbitkan Indonesia di cakrawala dari media sosial atau di cakrawala dari very soft power di luar negeri sehingga sekarang Indonesia tidak just didn't enter the list ya, at Oxford tidak ada seorang duta besar yang datang ke sana untuk meluncurkan terbelit dalam situasi dengan Timor-Leste dengan Papua Barat dan sebenarnya the news on the street was not good ya, jadi ini kesempatan bagi saya dan saya akan bicara sesuatu yang sebenarnya bukan bidang yang pokok saya bidang pokok saya adalah bagaimana melusuri Diponegoro dan Perang Jawa tapi ini adalah satu bagian dari Perang Jawa yang sering dilupakan atau tidak digubris dan sebenarnya sangat menarik sekali sangat penting dan punya gaung sampai sekarang jadi saya mohon kepada kita punya master ceremonies untuk bisa mulai dengan Pak Michael ya Michael Datulong ya salah satu nama yang sangat berbobot sekali ya sebab Major Bernard Datulong adalah komandan dari semua pasukan Minahasa waktu Perang Jawa nanti kita akan lihat I just need the confirmation if everyone can see kalau saya perlu konfirmasi kalau bisa melihat halangan pertama dari dari presentasi ini bisa ya dilihat oke ya bisa lihat ya oke Prof gimana Prof bisa lihat oke jadi ini adalah presentasi yang saya buat kira-kira setahun yang lalu waktu 16 Juni 2021 untuk Samratulangi Universitas Samratulangi dan Roger Gambuan adalah dia punya adalah host saya dan dia menjadi master ceremony pengasingan di Ponegoro di Sulawesi ada selingan tiga tahun di Manado dan Pran Hoop Trupen Hoop Trupen adalah pasukan cadangan atau pasukan pasukan lokal dalam Pran Jawa khusus terfokus kepada Tololeo Hermanus Willem Datulong dan Benjamin Thomas Sigar adalah E.N. Boyut dari Pak Prabowo Next slide Next slide Next slide One second Sorry Is it? Yeah that's fine Yeah Alright Jadi pentingnya sejarah ini adalah Bung Syarir dan sebenarnya kita menyaksikan sekarang dengan Ukraina dan Rusia Rusia tidak masuk masuk ranah dari media sosial atau tidak masuk di dalam public relations public relations dari Zelensky jauh lebih lebih manjur daripada Putin Putin terkurung di bawah satu meja 100 meter sebelum dia bisa menghadap dengan orang Zelensky turun ke lapangan turun ke ke areal dan setiap setiap hari hampir setiap jam ada posting dari Kiev ini cara untuk bisa memenangkan bukan hanya di medan perang tapi juga di medan persepsi persepsi silakan Prof lanjut sorry Prof you need to unmute sorry I think you accidentally yeah alright oke jadi ini Bung Syarir dia membuat satu pidato yang amat penting sekali di PBB pada 14 Augustus 1947 hanya hidungan ini setidak aksi polisi pertama Belanda operation product dan situasi untuk Republik terburuk sekali tapi dia menghadap ke PBB seperti Zelensky sekarang menghadap semua parlamen dan ke PBB di dunia dan dia bilang hanya orang yang telah sanggup meninjau ke belakang dengan hitungan abad dengan lain kata yang memang ada pengertian tentang sejarah dan masyarakat akan dapat berhadapan dengan suasana sejarah yang berupa revolusi dengan pengertian serta terpastian ini tentang arah dan tujuan sejarah tanpa sejarah kita buta sejarah adalah radar kami bukan sejarah abal-abal seperti kita tulis Wikipedia untuk Rusia seperti dibuat Putin sejarah yang nyata dan ini adalah salah satu suara yang sangat lantang dan sangat manjur waktu revolusi dia bisa meyakinkan PBB bahwa Indonesia berbobot bukan rakitan dari Jepang bukan sesuatu yang hanya ada roh dan jiwa dari Belanda tapi punya roh dan jiwa jauh sebelum Belanda hadir ada Sripijaya ada Majapahit ada wilayah yang di kwasaya dan ada budaya waktu orang Europa tidak mangi shampoo adalah kata dari India sebelum ada presentu dengan Asia orang Europa tidak tahu mengenai bagaimana personal cleanliness dan tanpa sejarah tidak mungkin Indonesia bisa merdeka jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah ini ada jasmerah dari Bung Karno terakhir 17 Agustus 6-6 dan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa pahlawannya ya Presiden Soekarno kalau kita lupa atas sejarah lupa atas pahlawan kita kita akan hilang roh dan jiwa kami sebagai bangsa dan kalau kita lihat Stalin kita lihat Hitler Napoleon salah satu cara mereka untuk bisa memberantas mereka punya musuh adalah untuk perandakan semua benda-benda art atau kumpul semua benda-benda art di tempat yang pusat di luar dari negara yang ditaklukkan seperti Rusia akan buat dengan semua gereja dan semua tempat bersejarah di Ukraine Next slide Oke Nisma Tapi menjadi sejarawan juga ada tantangan menulis sejarah pasti ada persentuan dengan kepentingan sang penguasa ini adalah kartun di New York 24 Juli 2014 Sang Raja Zaman Abad Pertengahan memberi perintah kepada Komandan Pasukan Pengawal Pribadi I'm concerned about my legacy Kill all the historians Saya khawatir mengenai peninggalan ku Bunulah semua sejarawan di dalam negara ku Jadi propaganda kita akan lihat itu hari Senin dengan Putin dengan hari Victory Parade Ini akan ada semacam cara untuk bisa manipulasi sejarah dan kita punya presentuan dengan sejarah apalagi di Orj Baru dari Suharto kalau kita menulis sesuatu saya ingat saya di ajak oleh Universitas 11 Mar dan saya mau ada presentasi mengenai Babat di Ponegoro Babat di Ponegoro banyak ada presentuan dan banyak membahas mengenai korupsi di tengah-tengah negara dan saya diberitahu oleh saya punya profesor yang undang saya bahwa tidak layak saya membahas isu-isu yang sensitif itu sehingga waktu akhir presentasi saya sudah di-edit tidak usah saya membahas lagi sebab semua berbobot dari presentasi disingkirkan so being a historian is you're entering politics and as I said you may not be interested in politics but politics will find mungkin tidak ada sesuatu yang tidak mengubris politik tapi politik akan cari kamu next slide apalagi di Indonesia next slide next slide yeah dan sejarawan dan kekuasaan selalu memicu masalah objektivitas sehingga integritas ilmuwan menjadi dipertanyakan kita ingat di UI kita punya rektor UI dan juga kepala dari fakultas ilmu pengetahuan budaya seorang profesor negroho notus susanto orang apik ya teman baik dari salah satu teman akrab saya Ongok Ham dan dia bisa melihatkan nyawa dari Ongok Ham waktu dia di di ringus di dalam penjara di Pasar Luan waktu dia sedang hilang kendali dan hilang ada nervous breakdown dan sedang triak-triak bahwa saya adalah PKI tapi dia juga adalah seorang ideolog dari Old Baru dia adalah Martin Heidegger dari Old Baru Prof. Sartono di UGM membuat salah satu kebijakan yang total berbeda dia menarik diri sesudah edisi ketiga dari Sejarah Nasional sebab dia membanta bahwa dia disuruh oleh jenderal yang menjadi wawenang sebagai menteri pendidikan atau ditubuh dari rezim baru dari Suharto dia harus menulis sesuatu yang dia menganggap berbohong apalagi dia disekonizasi dia tidak tidak mau tidak tidak mau ada presentuan jadi dia menarik diri Negara Hono Tussusanto menjadi pentolan dari ideologi dari Old Baru next slide dan sejarah yang dengan sengaja dilupakan seperti pembantean dari Igusti Rata Alit dan kawan-kawannya di Puputan Magarena oleh tentara Kenil di Bali 1947 bulan Juli ini adalah salah satu gambar yang dibuat oleh Igusti Rata Alit punya Neif dan itu ditunjukkan atau pameran aku di Ponegoro di Ponegoro dalam ingatan bangsa dari Radensale hingga kini yang terjadi di Galeri Nasional selama sebulan antara Februari Mart 2015 dan ini adalah salah satu gambar yang ditunjukkan mirip dengan Mane the execution of the Emperor Maximilian in Mexico dan ada juga kepentingannya mendorong sejarawan untuk membesarkan sesuatu yang jelas jauh lebih kecil dengan mengadakan fakta yang sama sekali belum terbukti sebab seperti di Trawulan orang arkeolog Indonesia mau bahwa Trawulan mirip dengan Amsterdam Venezia Bangkok dan punya kanal kanal yang huyar kanal yang besar kanal yang setengah kilometer broad dan kalau kita ke Trawulan kita bisa menyaksikan bahwa sebenarnya ilmu fizika mengancurkan bahwa air tidak bisa naik bisa turun tapi tidak bisa naik Trawulan ada 35 meter di atas sea niveau dari pemukaan laut jadi tidak mungkin ada semacam sistem dari kanal tapi untuk mengagung-agungkan Majapait arkeolog dan sejarawan mau tidak mau manipulasi bukti-bukti supaya ini bisa di diorbitkan dan ditontonkan sebenarnya Trawulan kota kerajaan kota mungil mungkin ada 10 ribu orang di dalam kedaton dan ini menjadi pusat dari salah satu wilayah yang luas tapi itu realitas dari zaman abad pertengahan next slide maaf sorry I think I need to unshare because kelihatannya ada yang kasih garis merah ini disini jadi saya unshare and share again sorry mohon untuk yang tidak ini unmute dan tidak tidak mengklik karena sangat berkembang dengan presentasi oke silahkan prof lanjut apakah sejarah kita masih di sandera historiografi kolonial belanda ini adalah gambar dari Pineman Nicholas William Pineman yang dibuat untuk merayakan kemenangan dekok kita lihat dekok di atas tangga di ponegore dibawa sebagai seorang bapak sedang kirim diponegoro ke luar negeri di paling ujung kiri kita hanya lihat sepintas badan adalah kapten infanteri hoop trupin Minahasa Benjamin Thomas Segar dan diponegoro disuruh keluar negara untuk kepengasingan demi kebaikan dari bangsa dan negara dan pengikut tidak terlalu sedih di bawah ada semua tombak dan senjata yang dilempar dan ini adalah bayangan dari orang Belanda dan di atas gedung gedung pemerintah adalah triwarna Belanda triwarna Belanda di dalam satu angin Belanda dari Barat next slide sebab sejarah kita ditulis oleh yang menang bukan oleh yang kalah ini adalah gambar dari Raden Saleh Raden Saleh adalah seorang keturunan genius keturunan Arab Jawa dari Terboyo Semarang karena belajar 10 tahun di Belanda dari 1829 sampai 1839 dan sesudah itu dia melangguan sampai ke Dresden dan di Dresden dia menetap 5 tahun dan diterima oleh kalangan yang luas siapa orang Indonesia yang akan ke London kali ini pada masa sekarang dan langsung diundang oleh Ratu untuk bisa dijamu untuk makan siang di Istana Buckingham dan ini adalah pengalaman dari Raden Saleh dia punya presentuan dengan keluarga dari Queen Victoria suami dari Queen Victoria Albert of Saxe Goba Gota dan Sohib yang paling dekat dari Raden Saleh di Dresden adalah Grand Duke dari Saxe Goba Gota yang sedang bertugas di Dresden dan menjadi teman dan disini kita lihat tidak ada triwarna walaupun ini gedung pemerintah ada Fajar Fajar untuk orang Inlander orang Kribumi orang Indonesia atau Fajar untuk orang Belanda dan cemeti dari Kutsir dari Gresiden patah apakah ini adalah tanda bahwa ya cemeti dari kolonialism patah dan semua Belanda punya kepala lebih besar daripada mereka punya badan dan di tengah-tengah ada sosok yang sedang bersandaran kepada Pilar dengan seragam Kavalleri yang Biru Muda Clarence yang sebenarnya tidak hadir di Magalang tapi dihadirkan oleh Ravensale sebab dia adalah Judis Iskari yang membuat dorhaka membuat cidra membalik fakta dan mangkir dari janji yang dia buat untuk di Panagoro supamanya negosiasi tidak diperkenankan di hati bisa pulang ke Banyemas dan dia ditangkap secara pengkhianat dan anak bungsu dari Raja Belanda kena bilang waktu dia menghadap dengan di Panagoro di Makassar saya merasa bahwa tindakan ini yang memperoleh kekayaan dari Jawa 11 triliun dolar di dalam 40 tahun dari tanam paksa akan menunaikan sesuatu yang sangat buruk bagi kita dalam rana moral kita akan ada panen dari karma yang buruk sebab nanti kelak dari Sabang sampai Merauke kita akan ada perang besar di Nusantara perang besar di dalam perang besar tidak ada jalan pertengahan jalan negosiasi sebab siapa petinggi siapa orang bangsawan yang akan percaya lagi kepada kita orang Belanda sesudah kita melakukan seperti itu dengan Diponegoro di Magalam lihatlah Imam Bonjol di Sumatera Barat dia bilang lebih baik saya dibakar hidup di dalam benteng Bonjol daripada saya membuka negosiasi dengan Belanda sebab saya akan dilakukan seperti Diponegoro di Magalam Sikut menyikut antara kekuasaan dan warisan sejarah amat terasa di Minahasa di mana 1421 Kukrupen pasukan cadangan pasukan yang dilibatkan di dalam perang memegang peran penting dalam tahun terakhir perang Jawa dibawah dua orang kemandannya yang terkenal Tololir Hermanus Willem Datulong lahir di Kema 1795 meninggal di Sonder 1888 jadi satu hidup yang hampir 100 tahun dan Kapten Benjamin Thomas Sigar alias Tawajlin Sigar lahir dan meninggal di Langgoan 1790 sampai 1870 1929 jadi dia 89 tahun dan ini adalah gambar dari dua sosok dan di paling atas gambar dari Dato Long yang dilukiskan oleh Raden Saleh di dalam gambar yang monumental dari penangkapan dari Diponegoro di Magalang jadi jadi bukan melulu membuat sosok-sosok di dalam gambar sebenarnya Raden Saleh membuat penelitian yang sangat dalam sekali dan dia tahu menahu bagaimana penampakan dari semua sosok sejarah di Magalang dan dia menampilkan sosok sejarah di sana antara lain Tololoyl Hermanus Willem Dato Long Bernard Dato Long yang menjadi komandan dari pasukan Manado pada waktu itu Next slide Mereka diabadikan di dalam dua lukisan penangkapan Diponegoro di Magalang oleh dua pelukis tersohor masing-masing turunan Belanda dan Arab Jawa Nicholas Pineman dan Raden Saleh ini Pineman di studio di Amsterdam ini Saleh di Dresden yang dilukiskan salah satu kerabat dia dari Noesia Next slide dan ini di paling bawah adalah sketsa dari Trias yang dikirim ke Belanda untuk membuat penelitian di ikonografi seburo dan disini adalah Benjamin Thomas Segar di dalam gambar dari Nicholas Pineman yang punya pasukan Minahasa di belakang dan berdiri dekat seperti seorang pirwira It's pengemanan pengemanan actually not Pineman 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 ok Pineman ini Pineman Pineman Nicholas William Pineman gambar Next slide Dan ini Daffer Long di dalam gambar dari Saleh yang kita baru saja lihat dia adalah di tangga di bawah dekok berdamping dengan bestuers menantu dekok dan di bawah colonel Louis Duperon Eyang Eyang Buyut dari Eddie Duperon seorang pengarang yang terkenal sekali orang Indo dan dia menjadi salah satu periwira yang dihadirkan Belanda di Magalang Next slide dan selama Perang Jawa Belanda memakai sekitar 18 ribu pasukan penduduk lokal Indonesia yang disebut Kultrupun pasukan bala bantuan pada awalnya perang ditanggahan dari Sumeneb dan Sulawesi Selatan orang Madura dan orang Bugis dan belakangan dari Minahasa dan Meluku Ternate Tidore pasukan pelacak dari Ternate yang terkenal dan waktu zaman Dindles ini adalah sosok-sosok dari opsir opsir pribumi yang pakai seragam baru seragam dari uniform Eropa yang mulai menjadi selera pada awal abad 19 Next slide Dan peran penting pasukan huptupun itu bisa dilihat dari angka dari berapa banyak orang yang korban dari perang Next slide Perbandingan korban perang Belanda dan huptupun dari Indonesia keseluruh keseluruhan pasukan Eropa yang dikerahkan berjumlah kira-kira 18-20 ribu prajerit termasuk dikirim langsung dari Belanda adalah ekspedisi afdeling ekspedisioner afdeling divisi ekspedisi pasukan huptupun sejumlah 18-1 ribu prajerit dari pasukan Belanda 20 ribu 8 ribu meninggal kebanyakan di rumah sakit yang sangat porak poranda sangat tidak hizienis dan meninggal dari kolera dari dysentery dari tidak meninggal di medan perang kalau huptupun 7 ribu yang meninggal seperti Chechen di Ukraina sekarang atau orang Syria di Ukraina sekarang dan kebanyakan di medan perang bukan di rumah sakit next slide ini bagi komandan pasukan gerak cepat mereka lebih senang memimpin huptupun daripada prajerit Eropa di dalam pasukan gerak cepat mereka bagi saya ini adalah tulis seorang perwira Belgia namanya Mayor di dan di torne di area west land sekarang Belgi bagi saya sendiri saya lebih suka memimpin prajerit pribumi daripada prajerit indigen ada european jenai autant de maladi et los qui sont bien conduit il sebat également ini adalah saksi mata herambol di dalam dark book dari perang jawa next slide jadi ini ya tanpa adanya sekutu dari penduduk lokal Indonesia tidak mungkin Belanda bisa menerangkan perang jawa sama dengan perang Aceh perang jawa awal abad 19 perang Aceh akhir abad 19 perang Aceh 32 tahun perang jawa 5 tahun dua nisan dari kolonialism Belanda pada awal dan akhir awal dan akhir juga ada pengkhianatan pengkhianatan dan tangkapan yang cidra dari Dipanogoro di Magalang pengkhianatan dan tangkapan yang cidra dari Bung Karno di Merguo di Jogja sesudah flash kedua sesudah polisional aksi kedua waktu dia ditangkap ini adalah dua bookends of a colonialism yang terpuruk di Indonesia next slide di paling ujung paling kiri adalah go back to the slide we just looked at adalah Sultan Madura yang sedang berbincang dengan Pati Madura di Bangkalan apakah layak kita iakan permohonan dari Belanda bahwa kita kirim pasukan pasukan pada bulan Agustus 1825 yang bisa menghindar bahwa Semarang jatuh ke tangan pasukan Dipanogoro di tengah-tengah adalah pasukan Minahasa dan di kiri pasukan Minahasa dan juga dari Tidore next slide sampai Pako Alam 1 bilang dan mengucapkan sewaktu pasukan dari Sumenap saja sampai didatangkan ke Jawa barulah bahwa pamparantakan komandant pasukan pengawal dari Raja apakah ini satu revolt apakah ini nampangkangan non sir set un revolution makis de Besanwal menjawab kepada Louis XIV no it's not a revolt it's a revolution and it's the same with Dipanogoro it's not a revolt it's a uprising a national uprising in south central Java next slide Hermanus Willem Datulong amat menarik ia berasal dari keluarga Terpandang Kepala Walak lahir di Kema 12 Januari 17 95 ia terlipat dalam pertempuran pertamanya pada usia 14 tahun dalam Perang Tondano 1808 sampai 1809 sewaktu ia membantu pamannya seorang kepala distrikt hukum besar kepala Walak Tonsia Tonsia lama yang menghadapi pemerantakan yang disebabkan oleh perrekrutan dengan penuh kekerasan yang dilakukan Maraskal Dindles yang konon menjadi inspirasi dari Hermanus Willem sebab ini adalah nama kecil dari Dindles Herman Willem Dindles next slide Sosok Mayor Hermanus Willem Dr. Long Penangkatan Dr. Long sebagai Kepala Distrikt Hukum Kedua 1815 dan Kepala Distrikt Hukum Besar pada 1823 sampai 1861 di Sonder yang telak di sebelah Selatan Manado pun tidak lama menyusul mengingat reputasi sebagai pendukung setia pemerintah Belanda ia pun menjadi Kepala Distrikt pertama yang menjawab panggilan tugas dan membentuk kontingen pasukan huptropen dari Sonder 307 27 Prajudet Tulungan yang paling besar antara semua Distrikt Minahasa pada masa Perang Jawa lalu diangkat menjadi komandan pasukan tersebut dengan gelar Grot Mayor pada 1 Februari 1827 ini adalah dia waktu lanjut usia di Sonder yang dibuat oleh Woodbrian Page waktu dia sudah menjelang Kepala 2 Jun Next slide Pelayar di Atas Fergat Maria Rikes Bergen dan Yacht Kapal Layar Sirius ke Jawa 23 Mart 1828 Mereka tiba di Cilincing pada Pertenggan April 1828 Dan di Cilincing ada semacam peringatan yang kita bisa menyaksikan sampai sekarang 29 tahun terakhir dari perang Next slide Dimana sampai sekarang masih ada sebuah pertilasan untuk datolong di dekat makam Kapitan Yonker yang tersohor yang adalah pertilasan dengan bintang seperti bintang Soviet di atas Nissan dan dengan prasasti yang memperingatkan bahwa pasukan tolongan kutrupen yang dibawa komando dari Dato Long pernah berkema di sini di Anir ini adalah gambar dari Fergat dari korvet yang membawa mereka dari Manado dan pada akhirnya akan membawa di Ponegoro korvet poleks sampai ke Manado di dalam satu pelayaran 6 minggu antara Batavia dan Manado pada bulan Mei dan Juni 1830 Next slide Next slide hampir 10% dari keseluruhan 15.000 pasukan bala bantuan yang dikerahkan Belanda pada tahun-tahun terakhir Perang Jawa 1829 30 berasal dari Minahasa jadi ini bukan satu sumbangan yang sepele ada sesuatu yang sangat berarti dan di pertempuran di Siluk 17 September 1829 perang dari pasukan Minahasa Infanteri sangat penting sekali dan sangat menentukan Next slide dan mereka juga pasukan pelacak mengikut di Panagoro mereka dilibat dalam pertempuran besar yang terakhir sebelah barat Jogja di Siluk pada 17 September 1829 dimana pasukan di Panagoro dipukul telak dan harus menyebrang Kaliprogo menyebrang Kalibogowonto dan sampai menjadi gerilyawan di area Bagelan dan Manimas dan sesudah itu tidak ada kesempatan lagi untuk perang formal atau pertempuran besar-besaran jadi ini adalah salah satu sumbangan yang sangat berarti di paling bawah ada gambar dari salah satu pertempuran antara Kelasan dan Prabanan pada 5 Agustus 1826 waktu pasukan di Ponegoro mengkalkan pasukan gerak cepat dari tanah Solawain seorang Belgia di dalam pertempuran yang kampanya yang kilat next slide next slide next slide yeah sorry trying to find there dan dan peningir kecamatan kokop terletak di kolom progo mereka menyergap pasukan hutrupen menado dan memenggal kepala komandan senior pasukan di Ponegoro pangeran ngabey Joy Kusumo setelah kedua anaknya Joy Kusumo II dan Radhan Mas Admo Kusumo pada malam 21 September sampai 22 September 1829 mereka disergap di area Bukit Parisa antara Kulom Progo dan Bagalen mereka disuruh untuk memberitahu siapa dirimu dan mereka menjawab kita adalah Kanjeng Gusti dan Kapten Koi Kapten dari pasukan Minahasa bilang bohong belaka tidak ada Gusti lagi di kalangan dari pemberontar pengkal kepala mereka dan pasukan Huprupen memengkal kepala dan membuang mereka punya mayat di dalam lembah dan waktu mereka angkat kepala yang masih berdarah mereka sadar memang mereka adalah Kanjeng Gusti sebab kulit langsep kulit langsep keturunan dari Ibunda yang seorang ranakan Tionghoa menjadi Ibunda dari ibu dari Pangran Joyo Kusuma Pangran Ngabai yang menjadi ahli siasat dari Perang di Ponogoro yang disergap dan dibunuh di areal dari Kecabatan Kokap di Kolom Progo sampai sekarang ada salah satu petilasan dan salah satu tempat untuk siaran next slide dan Tumongong Cokro Joyo yang menjadi Bupati Perdana dari dari Pohorejo Pasca Perang 1831 sampai 1856 yang kelak membuat sebuah warisan sastrawi yang amat menarik sekali cerita gedung kebul menjadi tantangan bagi sejarawan nasionalis sebab memberi sebuah pandangan yang amat kritis terhadap di Ponogoro dan Perang Jawa dia bilang bahwa di Ponogoro dan pengikut tidak tahu menau mengenai ramalan Joyo Boyo ini bukan waktu untuk mengusir Belanda ini salah baca tanda-tanda dari sejarah dan di tengah-tengah kita bisa lihat dua sosok wayang suyodono dan raja dari Poladewo raja yang dari pihak Kurawa raja dari Kurawa Kurawa adalah menurut Cokrojojo adalah pihak di Ponogoro yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang hebat tapi punya cacat yang fatal cacat fatal seperti Putin sekarang adalah sombong arogan tidak mau tahu dari nasihat orang lain dan sampai hara kiri sendiri di Broto Yudo perang besar dari saudara antara Kurawa dan Pandawa sangat beda-beda dari pandangan di Ponogoro yang melukiskan dia sendiri sebagai Arjuna next slide dan kita tahu ini adalah di Magalang ada juba di Ponogoro juba yang diwariskan di Ponogoro kepada dia punya menantu di Ponogoro ini adalah tombak di Ponogoro tombak ajaib yang bisa membisik di mana ada musuh di kiri atau di kanan seperti waktu saya di Timor Leste Shenana punya salah satu tracker yang bisa memakai siri dia meludai siri di dalam tangan dan kalau masih ada daun-daun hijau di kiri atau di kanan mereka bisa melihat di mana ada pasukan melacak Indonesia dan bisa menghindar sehingga Shenana tidak ditangkap di medan pertempuran tidak lama kemudian di Ponogoro sendiri di Sergap di Pergunungan Gowong 11 November hari ulang tahun beliau jubah dan tombak pusaka Kiai Rondan dirampas setelah sang pangeran melompat dari kuda ke dalam lembah dan bersembunyi di antara gelaga rumput liar pampas dan menghindar kejaran pasukan Minahasa dan Ternate dia bisa menjadi burunan selama tiga bulan di area alas alas dan hutan dari Bani Mas dan Bagelan next slide dia menjadi burunan dengan hadiah 20 ribu gulden untuk penangkapannya tiga miliar rupiah dalam uang sekarang dengan hanya didampingi oleh dua ponakawan kita lihat di paling tanan atas di ponakoro sakit malaria didampingi roto dan banteng wareng yang mendampingi dia sampai setia sampai tegupati sedia sampai meninggal di pengasingan di Sulawesi banteng wareng seorang cebulan rato boca 18 tahun dan ini adalah di ponakoro dan Clarence sedang berkuda dekat dengan Menore kota Galenison di Bukit Menore next slide waktu mau menghadap berjalan dari Bani Mas sampai ke Magalang dan ini adalah di ponakoro dan kedua ponakawannya dari pergunungan Gowong sampai sampang Bani Mas di Ulu Kali Cincengguling selama tiga bulan 11 November 1829 sampai 9 Februari 1830 ayah saya sendiri harus menghindar dari Jepang tentara Kekaisaran dia berjalan 350 km dari Yanan Jong di Myanmar tempat kilangan minyak yang dia harus meluluh lantakan dengan dinamit sebelum Jepang datang dan dia jalan melalui gunung dari Pigu Yoma sampai ke Camilla di Bangladesh dan sama dengan di ponakoro kena malaria tropis dan pada ujung hidup yang tidak bakal lama dia meninggal dari malaria dengan serangan jantung sama dengan di ponakoro dikejar lima unit pasukan gerak cepat flying columns dan setiap pasukan gerak cepat punya pasukan dari Minahasa next slide dan ini adalah akhirnya tiba di Magalang untuk tinggal di Perkeman di Matese yang telah di tengah-tengah pada 8 Mart 1830 dan memulai negosiasi Perkeman dengan General de Kock setelah lebaran baru saja ada lebaran hari yang paling sakti dari tahun dipakai oleh Belanda untuk membuat cidra membuat penangkapan next slide dengan cara yang tidak wajar pada hari Minggu 28 Mart 1830 supaya di Ponagoro tidak was-was semua pasukan punya side arms tanda seperti Tamalaka dari penjara ke penjara pertama di Manado Fort New Amsterdam kedua di Makassar dia 25 tahun lockdown sepertiga dari hidup di dalam dua kamar panas dan menyedihkan di Fort Rotterdam dan Fort New Amsterdam next slide ini adalah trust dari dia punya pelayaran dari Batavia sampai Manado sampai Makassar pada tahap pertama perjalanan belaya Batavia Manado membutuh enam minggu 3 Mei sampai 12 Juni 1830 di atas corvet Polux next slide satu pelayaran amat melelakan dan menyiksa seperti Rado de Medius dari lukisan Theodore Jericho atau Banji Rop Yava yang dilukiskan Rado Sali salah satu gambar yang monumental yang mengisahkan banjir di Banimas pada 21 Februari 22 Februari 1861 dimana areal yang luas dari Banimas kena banjir dan banyak korban dan disini kita lihat di atas salah satu rakit adalah Pak Lura yang sedang memanggil dan memanggil ada salah satu kenu yang didayung oleh orang Jawa orang inlander orang bumi tapi orang Belanda tidak ada sebatang kara orang Belanda waktu kita membutuhkan mereka untuk menyelamarkan nyawa mereka tidak hadir jadi kolonialism salah satu gambar yang kelam ini adalah dua gambar yang monumental dari Ransali dan ini sayang seribu kali sayang dimusnahkan oleh pasukan sekutu waktu Dresden dibakar pada ujung dari Perang Dunia Kedua di dalam pembakaran seperti Mariupol sekarang salah satu firestorm yang melulur lantakan Dresden next slide dan disini pada akhirnya mendekam selama tiga tahun di Fort New Amsterdam di Manado dimana dia menulis sebuah warisan dunia babat di Ponagoro dalam hitungan sebilan bulan 30 20 Mei 1831 sampai 3 Februari 1832 tanpa komputer tanpa perpustakaan dari luar kepala dia bisa menulis tambah majapat di dalam salah satu bentuk literatur majapatan babat di Ponagoro autobiografi salah satu autobiografi pertama di dalam sastra Indonesia yang diakui UNESCO pada 18 Juni 2013 waktu UNESCO berkumpul di Kwangju di Korea Selatan sebagai warisan dunia salah satu dari 2099 warisan dunia pada saat itu salah satu ada babat di Ponagoro yang lain yang lain adalah Hila Galigo adalah Arsip dari VOC adalah pertemuan Asia Afrika di Bandung ada cerita Panji dan sekarang akan diorbitkan serat-serat dari Radana Jankartini dan juga ada salah satu ide bahwa mungkin kelak akan ada warisan yang mungkin akan ikut serat serat cantini next slide Encyclopedia yang luar biasa dari dunia Jawa pada awal respons dari Jawa dan pada akhirnya diakui sebagai warisan oleh UNESCO ini di Ponagoro sedang membaca Tasawur di Makassar di Ponagoro sangat muda waktu di Amerika untuk pertama kali di Keraton Jogja dengan Putri Bupati Cepu dan di atas adalah lukisan berwarna di buku Kedung Kebo dari Bupati Perdana Pua Rejo dan salah satu warisan sastrawi yang luar biasa sayang seribu kali sayang sastra Indonesia tidak diajar di SMA jadi sehingga sekarang kita punya satu masyarakat yang sebenarnya buta huruf kepada sastra negara lain dengan Rusia atau Ukraina setiap hari setiap tahun 40 buku sastra harus dipelajari per tahun untuk murid SMA lain dengan zaman kolonial akhir waktu di HBS 25 titel literature harus disadari dan dengan pelajar literature kita pelajari salah satu dunia yang sebenarnya penting sekali bagi sejarawan bahwa motivasi dari humanity sangat beraneka ragam sekali tidak sejarah bukan hitam putih tapi banyak shades of grey abu-abu yang banyak macam abu-abu next slide jadi bagaimana jalan ke depannya bagi kita sejarawan supaya kita bisa memiliki masa depan yang cerah untuk menuliskan sejarah Indonesia dengan mempergunakan sumber yang valid bagaimana untuk masa depan babat di Ponegoro sudah diakui dunia tapi percuma diakui dunia kalau tidak bisa dipelajari online atau tidak bisa dibeli di toko buku di negara ibu partiwi next slide bisa dibeli di Kuala Lumpur sudah dicetak di Kuala Lumpur di Malaysian Branch Related Society tapi tidak dicetak di sini jawaban yang tepat seharusnya dicari di Arsip Kolonial Belanda yang tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia yang di Jalan Ampera Raya khususnya di Arsip Keresidenan yang semua harus bisa dicari online atau melalui rang baca yang terfokus so you have to put your you have to put your warisan online the warisan dunia harus online semua literature harus online semua Arsip harus online sekarang malam ini kita punya yang hadiah dari Amerika yang hadiah dari Melbourne yang hadiah dari Manado yang hadiah dari Serpong di mana-mana tidak harus banting kepala harus bayar mahal untuk keampira raya kita harus bisa duduk manis di bawah kita punya komputer di mana-mana dan bisa melacak sumber primer tapi sampai sekarang tidak ada sebatangkara sumber primer dari Arsip Keresidenan yang bisa dilacak online next slide terima kasih atas keputulian dan perhatian matur nungun lo nantos kepanggi mali sana swadalipun terima kasih atas The journey of a thousand miles starts with one step perjalanan sejauh seribu kilometer mulai dengan satu langkah harus ada revolusi revolusi mental dan harus ada revolusi digital ya walaupun semua diberantas Indonesia menjadi seperti Mariupol sekarang sumpamanya kita punya in-cloud dari semua warisan di mana-mana kita bisa membangkitkan satu Ukraina atau satu Indonesia baru pikirkan itu tapi kalau tidak percuma kita harapkan oke Prof I believe you're finished with your presentation right oke now saya merasa overwhelmed ya dengan presentasi Prof dan saya sebagai pribadi dan mungkin rekan-rekan sekalian yang ada di Zoom ini pasti nanti akan mencari di ARSIP nasional A-N-R-I website saya percaya semua tercatat di situ ya oke di ANRI itu kita cari semua kita cari kebenaran semua yang ada dan satu lagi dari yang Prof presentasikan dari awal sampai akhir mungkin saya cuma bisa mensimpulkan bahwa sesuai judul ya kisah oke without further due saya akan memberikan kesempatan ke mener Roger silahkan mener 5 menit aja ya maksimal so oke thanks oke selamat malam semua ya hello Prof Peter ya thank you it's been a while ya almost years ago ya 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 and we held it once right now tonight is the same topics ya ya presentasinya itu sudah very powerful insight ya bagi kita tentu orang yang kemudian mempelajari tentang salah satu bagian dalam sejarah Indonesia ya di abad 19 ketika kemudian terjadi perang diponegor ada beberapa hal saya langsung saja saya mulai dari yang paling akhir yang dikatakan oleh Prof Peter ya tentang ARSIP ya memang agak sulit juga ya tadi Prof sudah katakan bahwa itu tidak ada satu ARSIP keresidenan yang bisa diakses secara daring terutama di ARSIP nasional kalau sejarawan ya tentu kita sudah tahu kalau misalnya dia tinggal di Jawa itu agak mudah ya mengaksesnya tapi kalau kita misalnya dari Manado untuk bisa mengakses sebuah dokumen itu membutuhkan sebuah usaha ya tidak hanya secara material juga itu harus ada ya karena saya bisa memberikan contoh ya misalnya ketika saya dulu melakukan penelitian saya mau mencari daftar eksil yang ada di Tondano ya sesudah Perang Jawa nah saya mendapatkan ARSIP itu dua minggu ya setelah saya kalau kita pergi ke ARSIP ya kalau kita belajar sejarah yang mungkin yang paling sulit adalah mencari sumbernya ya karena hal itu yang agak sulit kita lakukan jadi kadang ada orang misalnya ada sumber ya dibagikan misalnya begitu dengan diminta secara mudah ya padahal orang tidak sadar bahwa untuk mendapatkan hal itu itu sulit ya bodek bisa menjelaskannya lebih lebih rinji ya karena sudah lah kalau orang tinggal di Jawa itu mudah ya anda cukup naik bus atau kereta api sudah sampai tapi kita orang menado kalau mau mencari sumber ARSIP tentang sejarah Minasasa kita harus pergi ke Jakarta bolak-balik saya kasih contoh kalau misalnya dapat ARSIP yang saya lakukan misalnya dua minggu baru saya bisa mendapatkan ARSIP itu jadi bukan berarti kalau kita pergi ke ARSIP jam 8 kita datang jam 10 sudah ada ARSIPnya itu sesuatu hal yang agak sulit dan itu sebagai sejarah sejarawan itu yang memang harus dilakukan dan kadang orang yang awam tidak menyadari itu bagaimana sulitnya mendapatkan sebuah dokumen itu yang pertama terutama ketika ARSIP nasional itu tidak memberikan akses kepada orang yang di daerah untuk bisa mengakses ARSIP yang yang ada sebenarnya seharusnya ada ya ada komitmen disitu karena kan negara ya seharusnya memberikan akses kepada semua warga terhadap sejarah tapi ya begitulah ada banyak hal terkait sejarah yang mungkin harus apa namanya saya kasih contoh misalnya kalau kita pergi ada satu topik tertentu kalau kita misalnya mau pergi ke ARSIP nasional itu tidak tidak sembarangan Anda harus punya 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 surat tugas dan kemudian baru bisa diberikan akses karena di dalam sejarah Indonesia itu ada pembatasan seperti dalam tanda kutip ketika kita mau mengakses satu bagian dari sejarah yang mungkin agak sensitif dalam sejarah Indonesia oke itu yang pertama dan kemudian yang mungkin saya mau bertanya ke Prof. Peter ada dua orang yang kemudian dalam perang Jawa itu perannya itu saya pikir signifikan yang pertama itu Kiai Melangi dan yang kedua itu namanya Tirtodrono saya sudah belum mencari ARSIP-nya tapi apa yang terjadi sama Tirtodrono saya tidak menemukan karena dia tidak memiliki jejak Prof. di Tondano kalau Kiai Gasali Melangi itu ada ada keturunannya dan orang itu sangat dominan dalam upaya perundingan setahu saya dia ditangkap sekitar ketika dalam romongan Kiai Mojo tapi kemudian oleh Belanda dia dilepaskan dan kemudian menjadi jururunding dan kemudian orang yang kemudian mengirimkan surat kepada Diponogoro sesudah sekitar tahun 1928 dan sampai di akhir Perang Jawa dan di akhir Perang Jawa dia dikirim tadi ada apa namanya Babat Diponogoro versi Menado nah itu yang yang menulisnya siapa itu apakah Tirtodrono atau orang yang lain atau seorang yang dipanggil dari Tondano karena ada dua orang yang setahu saya diminta pangeran untuk pergi ke Menado tapi keduanya itu menolak Haji Tayep sama yang satu saya lupa namanya ada dua orang nah dan selanjutnya dalam episode ini dalam Perang Tawa misalnya dan itu tidak hanya dari Minasa ada dari Sumenap Sumenap Madura tentara Madura itu cukup banyak ada juga misalnya pangeran dari Gorontalo Mono Arfa dia punya pasukan sendiri dan kemudian dari Ternate tentara dari Kesultanan Ternate yang dikirim juga ke dalam Perang Jawa nah Minasa itu memang memiliki satu apa namanya keunggulan di masa lalu yang mungkin saat ini sudah tidak jarang sekali karena kalau kita membayangkan mereka adalah seorang seorang pencari jejak yang sangat pandai untuk bisa menemukan seseorang yang kalau dia bersembunyi itu dia bisa mengejarnya seperti itu dan itu kemampuan itu sebenarnya sesuatu yang jarang dimiliki oleh tentara reguler seperti itu kalau tentara reguler kan kalau kita membayangkan misalnya Perang Jawa itu kan perangnya dia di sebuah lapangan ada sebuah surat menyurat dan kemudian mereka setuju untuk berperang di satu tempat yang ditentukan jadi ada surat menyuratnya dulu jadi kalau kita melihat perang yang tadi sudah katakan itu kan tidak terjadi seperti perang modern yang kita lihat itu ada surat menyurat yang saling berkiam surat kemudian dipilih tempat jam dan harinya kemudian kecuali dia penghubungan itu beda kasusnya tapi biasanya kalau dalam open field battle itu dia harus kedua kedua pihak yang berseteru itu berkema di posisi yang berjauhan kemudian nanti di satu hari yang tertentukan baru mereka berperang dan yang paling penting di situ adalah strateginya dan di akhir tadi Prof sudah sekatakan ada perang siluk yang jadi di sekitar September dan yang sepanjang yang saya baca dan kemudian ada beberapa dokumentasi perang dari Hultropan Minasa itu adalah yang paling signifikan di perang itu karena perang itu praktis di Penegoro itu secara teknis dia tidak memiliki lagi kekuatan besar untuk bisa artinya perangnya itu orang sudah bisa tahu hasil akhirnya seperti apa artinya dia tidak lagi bisa mengumpulkan orang mungkin bisa tapi dengan waktu yang untuk bisa recovery dari kekalahan itu membutuhkan waktu nah disitulah kemudian kita bisa lihat bahwa peran orang Minasa terutama dalam perang itu itu luar biasa sesudah di perang itu dan kemudian episode sesudahnya karena sesudah mereka menang di perang siluk itu hampir semua tentara itu tercerai berai dan yang dilakukan adalah perburuan seperti biasanya kan tidak kalau sudah menang ya sudah lah selesai tapi mereka mendapatkan sebuah sebuah cara yang baru dengan menggunakan Hulftropen yang dari timur timur nusantara yang kemudian memiliki satu kemampuan untuk melakukan pengejaran di hutan dan lainnya itu ada bukti bahwa mereka bisa menangkap dan bahkan mengeksekusi pangeran Ngabeyi dan kedua anaknya dan kemudian mengejar di pangeran Diponegoro nah hal itu sesuatu yang sangat umum bagi orang Minahasa tapi saat ini saya pikir kemampuan itu sudah sangat kurang artinya ketika terjadi sebuah transformasi di Minahasa di sepanjang abad 19 sampai awal abad 20 ada beberapa mungkin kita bisa melihatnya misalnya di dalam sesudah Hulftropen Perang Jawa kita bisa menemukan contoh yang sama ketika di Perang Padri kalau kita pergi ke Perang Padri Anda akan menemukan dalam tulisan yang di apa namanya yang ditulis oleh Tuanku Imam Bonjol itu ada sebuah naskah yang juga ditulis di di pengasingan jadi ada dua naskah ada tiga ya sebenarnya sebuah naskah yang kemudian ditulis di pengasingan yang pertama yang tadi Babat Diponegoro versi Menado itu kemudian yang kedua adalah Tambo Imam Bonjol yang ditulis Imam Bonjol di pengasingan di lotak dan yang ketiga itu adalah manuskrip kampung Jawa yang dimiliki oleh keturunan orang Jaton yang ada di Tontan jadi ada tiga dokumen yang sebenarnya berkaitan di situ yang punya jadi sebenarnya di Menado itu sebenarnya tempat menuliskan sebuah apa ya memoir seperti itu yang kemudian menjadi sesuatu yang yang sangat penting dalam sejarah dan juga dalam bagaimana kita melihat apa namanya buah peristiwa di masa lalu karena yang menuliskannya adalah orang yang kemudian berada di pengasingan di Penegoro Kiai Mojo dan kemudian Imam Bonjol nah selanjutnya ya mungkin satu lagi ya yang kita bisa lihat yang kita bisa lihat adalah peran itu ya bagaimana kemudian mereka bisa melakukan itu tentu adalah sebuah pengetahuan yang diwariskan ya oleh Tetua Minasa di masa lalu ya di di kelangan Marsose misalnya pun yang terkenal itu kan yang memang pelacaknya ya dan itu kebanyakan dari Marsose Menado kemudian kalau kita bisa lihat di dalam perang sampai di awal modern pun di Permesta atau perang apa namanya perang kemerdekaan ya perang Pasifik dan kemudian di tahun 46 sampai 50-an pun hal itu terjadi ya jadi ada banyak apa cara yang kemudian yang dulunya diwariskan sebelum dia masuk sebagai tentara reguler pun seperti itu ya jadi tapi saat ini kita bisa menemukan bahwa hal itu sudah jarang saya tidak tahu apakah kemudian pengetahuan tentang tentang bagaimana melakukan melacak dengan versi Minasa itu kemudian apakah dia masih diwariskan tentu itu jadi sebuah pertanyaan besar ya bagi karena kan kesuksesan dalam perang waktu itu kita bisa lihat itu bukan datang dengan sendirinya ada pelatihan yang dilakukan di dalam masyarakat Minasa yang mungkin sekarang orang sudah lupa bagaimana caranya karena mungkin sekarang dunianya sudah berubah sudah zaman modern tapi di masa itu kemampuan seperti itu sangat-sangat berguna bagi seorang seorang prajurit seorang tentara dan itu sudah hilang mungkin itu saja supaya waktunya tidak akan panjang karena semua yang saya pikir sudah jelas sekali Prof Peter adalah yang paling paham tentang sejarah diponegur mungkin itu terima kasih Menir Roger Kembuan ini adalah dosen sejarah dari Universitas Samratulangi jadi kalau ada yang tertarik untuk mengambil kuliah di Fakultas Imu Budaya Samratulangi ya ambil aja mungkin ada kali kuliah yang cuma 1-2 semester sekarang begini saya mengambil kesimpulan dari pertanyaan Menir Roger Kembuan adalah capability ya bahasa Inggrisnya apa ya capability bahasa Indonesia jadi gini ini perang silahkan Prof ya saya bisa menjawab yang pertama ya sudah jelas bahwa yang menulis Bapak Diponegoro yang mendikte adalah pangerang sendiri tapi dia bukan orang terdidik dia orang yang otodidakt jadi harus ada seorang yang menolong sebagai jurutulis atau amanuensis yang menjawantakan dia punya ya memuat di dalam satu bentuk literature ya dan ada dua sosok yang yang muncul di dalam lingkup pribadi di Fort New Amsterdam salah satu adalah seorang ulama dari lingkup dari Kiai Mojo di waktu itu Tansia Lama dan belakangan di Tondano Kiai Satrono dan juga ada seorang mata-mata Belanda Tieta Drono yang menjadi demeng atau lura camak dari gerabak di Keduh Utara sebelum Perang Jawa dan dua-duanya kita tahu bahwa mereka fasi menulis dalam huruf pegon huruf pegon adalah menulis bahasa Jawa dalam aksara Arab jadi ada kemungkinan antara dua pihak itu ada salah satu yang menolong menulis menjawantakan angan-angan dan memoir dan kenangan dari seorang pangeran di Panagora di dalam bentuk babat yang ada rambu-rambu untuk macapatan Jawa ya tapi sehingga sekarang kalau Kiai Gazzali Trang dia adalah kerabat kerabat dekat dengan Kiai Mojo dan dakit datang dengan Kiai Mojo dengan 62 orang yang datang ke Minahasa dan diberi lahan di tempat kebunan kopi di area Tonsialama pada musim panas tahun 1830an tapi untuk Tetadrono mungkin dia dicabut dan dikirim kembali ke Jawa kita belum tahu mungkin ada seperti Tim Babcock yang membuat salah satu studi mengenai kampung Jawa Tondano yang bisa menjawab itu dengan lebih lantang daripada saya ini jawaban yang saya bisa membuat sampai sekarang dan saya menghancur dengan sangat bahwa sebenarnya tugas dari pemerintah adalah untuk membuka arsip kepada umum kalau kita ada arsip yang bisa dilacak ini akan banyak menolong semua guru dan semua murid mereka yang membuat skripsi atau disertasi atau membuat skripsi S1 atau thesis S2 atau disertasi S3 dan untuk banting kepala datang jauh-jauh ke Jakarta untuk dua minggu tidak efficient it's not time efficient it's not ramah dengan lingkup and it's not a situation in which people can afford to do that because the money is not there di beasiswa dukungan font untuk peneliti belum ada jadi ini satu keharusan satu kewajiban kewajiban dari pemerintah dan kalau sudah online kita akan ada banyak orang internasional yang akan datang juga dan sejarah Indonesia akan diorbitkan orbi seperti pidato dari Sripaus for the city and for the world you're muted Pak Jeffrey okay sorry sorry it's okay thanks Prof. Peter Menir Roger are you satisfied with the answer yeah okay jadi memang memang kita harus menyelidiki sendiri karena memang seperti tadi Prof. Peter Kerry bilang kapasitas dari Minahasa memang lebih dari dari yang Sumeneb dari yang orang Madura lebih dari yang Maluku karena mungkin pengalaman kita mengalahkan Spanyol itu yang Spanyol dan Bolang Mongondo itu yang menjadi patokan untuk itu saya ingin menanyakan tanggapan dari sejarawan Minahasa ini bro bod talum mewah silahkan bro silahkan bro sebenarnya cuma menantangkan apa yang dipaparkan lo Prof ya bagaimana jadi pengiriman pasukan tulungan menaruh itu itu didasari oleh itu latar belakang kontrak 1699 dengan 1699 dan 1790 nah di kontrak 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 tiga kontrak yang pertama itu orang Minahasa diwakili oleh pertama tiga orang kemudian diwakili oleh kepala-kepala walak dan pada akhirnya terjadi apa yang disebut Triumvirat itu yang tiga orang itu yang kemudian menciptakan perang di mana-mana di antara walak sehingga tahun 1899 ketika pemerintah kolonial Belanda ingin melakukan apa minta bantuan kepada Minahasa itu harus melayu tiap walak kontrak tiap walak bukan lagi kontrak seluruh walak jadi kontrak tunggal saya temukan ada di arsip nasional dan juga di buku-buku itu itu ada di buku apa Malesber ada juga bukunya apa buku sejarah dari Tololido Tolong itu kontrak dari bisa dilihat kontraknya lagi saya biar kita bisa lihat ini kontrak apa nih tapi ini Belanda ini kan biasanya kontrak dia kasih insentif kasih doi Pak Torang biasa kan ini apa kontrak ini apa insentifnya untuk Torang sehingga orang Minahasa datang ke Jawa terus berjuang untuk perang ini apa ini kontrak berapa gajinya coba apa Sonder dengan Remu Om kemudian ini kontrak bagaimana ini ada nilainya kontrak ini kenapa kita bisa dikirim ke Jawa pasti ada nilainya besar tapi yang jelas ibu-ibu di Sonder mereka gak mau hilang anak-anaknya coba memang sebelumnya tahun 1409 itu kan waktu itu dibawa pemerintahnya Dendels ketika waktu itu Dendels berada dibawa pemerintah yaitu kekisaran Napoleon nah mereka karena itu menghadapi serangan atau ancaman dari pasukannya Inggris yang berkuasa waktu itu termasuk di Hindia Belanda mereka bintang bantuan ke Minasa tapi dipaksakan sehingga terjadi jadi di Minasa itu diminta 2.000 orang pemuda yang kuat untuk dikirim ke Jawa itu kemudian ditolak karena dianggap oh cuman dibawa mau bawa para pemuda kita ke itu ke Jawa sehingga mungkin saja mereka tidak akan balik kembali padahal mereka itu calon-calon pimpinan di walak atau distrik apa wanua dari atau kampung dari mereka gitu oke jadi sudah perang tunahnya sudah kelar ceritanya kalah kemudian dia adakan kontrak lagi tiap itu tiap walak nah kontrak itu itu memperkuat kontrak-kontrak sebelumnya dengan berlendasan kontrak-kontrak yang itu yang 69 1790 itu nah sehingga mau tidak saya saya tidak tahu bagaimana itu apa tapi itu ada di bukunya Herban Willem de Tulong itu di buku diurafinya itu ditulis bagaimana proses negosiasi antara pemerintah Kersidenia Menado waktu itu dengan itu kepala-kepala walak waktu itu itu ada jadi tapi itu bukan cuman permintaan tapi keinginan dari kepala-kepala walak untuk mengirimkan bantuan jadi jadi berbeda dari 18.09 yang memicu perang tunah itu itu dipaksakan sementara itu kita yang menginginkan untuk pergi ke sana untuk membantu gitu jadi terjadilah itu nah pimpinan perang itu pimpinan Torpen sebenarnya cuma satu gitu Tololido Tulong itu pangkatnya Gerut Mayor kalau dikonversikan itu sama dengan Overseer saya lihat itu di Encyclopedia Belanda Bahasa Belanda itu Gerut Mayor setara dengan Overseer kalau di sekarang itu setara dengan Daitan Polonel jadi bukan Mayor nah sementara Sigar itu cuma salah satu kapiten dari 8 kapiten itu berdasarkan data dari ALO tahun 1917 itu dia sebutkan gitu jadi saya mencatat 8 orang ini 8 kapiten kemudian Daniel Rotensio dari Tungsea kemudian Yohani Sangari dari Tondano tapi kemudian diganti dengan Wiresupit Polim Kalim dari Tondano Gantung Palar dari Tungohon Sondak Sol Palat Sonder Yonis Ingkiri Wang Kakas Tawaluyat atau Tawalin Sigar atau Bini Muntabas Sigar dari Lengwan dan Lauruntumen dari Rumong nah pengiriman itu pertama waktu perekrutan itu ada 1627 orang yang mendaftar sementara yang lolos itu ada 1421 yang lolos seleksi kemudian dari itu jumlah itu ada 377 atau 26% dari total serdatu itu dari Sonder kemudian diikuti oleh 250 dari Walakton Sia karena yang paling banyak dari Sonder itu maka yang diangkat adalah Delilo Tulong sebagai pimpinan pasukan nah kloter pertama yang dikirim itu 800 orang tapi karena keterdebatasan itu ke apa perahu yang dikirim pertama itu hanya 400 orang gitu jadi nah ketika akan mau dikirim kedua ternyata perangnya sudah selesai tahun berikut itu kan dikirim 1829 sementara perang itu baru selesai setahun kemudian 1830 waktu itu perhubungan laut di itu di dunia itu masih lewat kapal laut jadi susah lama 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 sekali itu kapalnya baru itu sampai ke dari menaruh ke itu ke Jawa nah perekrutannya itu dilakukan apa pelatihan itu dilakukan di menado merupakan informasi kalau yang dari apa tentembuan itu dari selatan itu dikirim dari Amurang kemudian naik prau dibawa ke menado kemudian seluruhnya dilatih di situ 1421 orang soal versi Jawa jadi 1600 1427 orang yang mendaftar oke yang lolos 1421 yang pelatihan pertama 800 orang tapi yang terkirim hanya yang berada terkirim itu hanya 400 orang ke pulau Jawa 400 iya 700 lah tapi pangkatnya pangkat resimen kalau sudah salah aduh mungkin kita rasa pangkat tidak penting saat itu kalau versi Jawa katanya ketika dipunikur diketahui lokasi persembunyiannya itu menurut versi mereka itu di Gua Selarong itu mereka itu bisa itu bisa punya ilmu tenaga dan menanggap mereka itu bisa masuk ke situ lewat jalur itu lubang-lubang lubang tikus katanya versi mereka tapi kalau versi minasa itu itu lewat itu lubang lubang bivi atau lubang semut pasukan mereka itu masuk ke Gua Selarong lewat itu tapi yang itu yang ketahui itu adalah pasukan dari seradu apa tulungan panadu oke tapi kenapa itu kenapa tidak waktu itu mereka sudah tahu tapi pimpinan itu tidak menangkap pangkiran dipunyoro saya kira itu adalah latar belakang dari perang tundana waktu itu waktu itu orang minasa baru sekitar 15an tahun atau 20 tahun kelar perang tundana jadi perasaan ada ketidaksukaan terhadap orang dana itu tetap masih ada sehingga mereka kadang-kadang bersimpati terhadap perjuangan dari dipunyoro itu nah ternyata ketika itu orang ada seradu dari pihak dipunyoro yang tahu bahwa orang menaruh itu tahu lokasi mereka itu masuk keluar nah jadi sesudah itu sesudah dipunyoro di apa di di magelang itu terjadi percakapan dan lain-lain sehingga berujung diri ditangkap pada Idul Fitri 1830 itu bulan-barat oke meneer boleh sudah karena mungkin ada kemungkinan Prof Peter tidak bisa jawab ini pertanyaan kalau ini surat 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 itu surat penghargaan dari itu General Mayor Dekok Dekok kepada Thomas Sigar ini ditulis Thomas Sigar tanggal 2 April 1833 itu dalam rang Van Kapiten with Kultropen Van Benado oke mantap ini memang ini karena ada hubungan yang di Prabowo nanti oke sorry orang yang ada berpolitik ini bukan dengan Prabowo Thomas Sigar kan memang saya saya bisa 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 di itu kenyataan fakta kalau kita no dokumen no history tapi ternyata ada dokumen yang Prudubode bisa dapat jadi memang Thomas Sigar Prabowo memang ada tapi sekarang pertanyaannya Prof. Peter Carey Prof. Peter Carey bisa gak menanggapi sebelum kita masuk ke pertanyaan bebas ya menanggapi apa yang do you think you can give answer give answer or feedback to response to Roger Kembuan and Brubode Talumewa of their questions or queries yeah Prof yeah thank you yeah Sekirain ini sangat penting sekali sebab ini a view from the grassroots yeah ini dari atah rumput dan ini sangat penting sekali saya saya lihat dari atasan dan saya lihat dari garis besar tapi mereka lihat dari yang sangat terperinci sekali dan ini penting sekali salah satu sejarah regional harus berdasarkan wawancara sejarah lisan dan juga kumpulkan bahan-bahan seperti serat penangkatan dari Benjamin Thomas Tiga oleh General The Koch ini sangat penting sekali dan saya anjurkan bahwa ada semacam publikasi source publication dari dari daerah supaya kita bisa memakai itu sebagai salah satu memicu kita untuk menangkap dan melibatkan sejarah daerah yang jau lebih kuat dan lebih dipertanggakan di dalam waktu kita menulis sejarah masing-masing jadi saya would strongly suggest that you try and make a source publication of what you have collected source publication doesn't have to be necessarily just documents but can also be oral histories interviews which are done photographs of gravesites and prosasti and this can be a major resource because we need regional histories we need histories from the grassroots Bisa bisa saya serahkan ke prof tapi tidak untuk di belakang karena sebelum tahun itu 2024 karena sensitif mau tambahkan ini soal foto foto itu kan yang mempunyai internet itu saya itu berasal dari bukunya di dalam di menaduk yang dari internet itu ini satu halaman itu di dalam menaduk itu tapi versi dari keluarga Sonder itu yang ini fotonya kemudian yang saya dapat di ITLV yang ini tapi ada yang yang ini oke oke bro bro tadi prof so i believe you have already answered many roger questions right many roger do you have any concern with the answer sudah sudah tapi tadi ada satu hal yang tadi bodoh sebutkan dari kapten yang ada ada horot mayor kemudian ada kapten ada satu nama yang kemudian jarang orang minasa kenal karena mungkin dia dilupakan di sejarah namanya Sondak Palar kalau kita membaca tadi tadi boleh sudah sebutkan apa fungsinya dia nah kalau kita membaca Tambo Imam Bonjol orang yang kemudian menjemput Imam Bonjol dari 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 persembunyiannya sampai dibawa ke Padang itu adalah Sondak Kapten Palar dan yang menuliskannya itu bukan versi kolonial karena dalam dalam Tambonya Imam Bonjol pun menyebut mengakui mengakui namanya Kapten Palar mengakui sampai menakam tapi ya itulah karena dalam sejarah kita tidak banyak membincangkan itu mungkin karena sumber sampai saat ini pun makamnya kita tidak tahu dimana dan bagaimana cerita tentang dia karena dia orang yang setidak Perang Jawa pun dia yang orang yang masih dari Minasa yang dikirim untuk ke Padri itu dan dan sangat cukres waktu itu mungkin itu saja jadi terima kasih ini berita baru selain Dotulong yang mendapatkan hadiah Pulau Lembe bisa saya bilang hadiah Pulau Lembe disini ada yang bisa konfirmasi sebenarnya bukan DP OPA itu oh oke berarti OPA nya SAFIRUS mendapat hadiah Pulau Lembe tapi itu warisan bukan bukan itu bukan pemberian sebenarnya jadi apa insentifnya Dotulong disini dia ada waktu ada apa ada apa emas oke alright oke emas berarti ada insentif oke Prof. Peter Geri as you have heard from Menirah Roger and Prof. Bode they are trying to give you new facts ya yang ini yang ini alright oke what's this sorry oh itu yang pedang oke jadi waktu itu mendapat pinggap penghargaan payung payung kormat dan juga pegang ya ok 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 i believe you said this the Prof. Peter Geri so before i continue with Glenn Lolong Modi Johasan and Om Yori Sangari can we have a photo like family group photo family photos nah Glenn Glenn Lolong dari Swiss dia adalah dia sekarang bekerja di World Health Organization di di Swiss ya di Genève Genewa silahkan bro nanti setelah itu Pak Om Jory Sangari dan kemudian Pak Modi Johasan Hendrik Waro dan terakhir adalah Michael Dutulong kalau ada yang memberi tanggapan please raise hand oke silahkan bro Glenn terima kasih bro Jeffrey terima kasih untuk kesempatannya greetings to Dr. Peter Carrie and Nair yang tadi bicara Roger Roger Ken dan dan Boda juga so I was planning to just listen actually professor about this because the Diponegoro story is always close to the family story so my grandmothers I have Kakas but I also have Tondano descendancy so my grandmother bearing the family name of Supit which happened to be so she was the granddaughter of Henry Maria Supit which is we were told in the family that part also of the Hulk Truppen okay sorry tapi seperti biasa di ini jadi cerita di keluarga aja nah ini gak pernah kita ada dokumentasi bahwa ini betul atau ini tidak betul jadi ini hanya cerita yang diteruskan dari keluarga so Henry Maria Supit was my great great grandfather so then cerita yang muncul itu selalu salah satunya perang diponegurung peranannya mereka disitu so I very happy to be part of this discussion because this is the first time actually I meet with the expert ada Roger Demuan ada Peter Kerr yang mereka memang bikin penelitian dan waktu saya lihat presentasi tadi wah itu pasti hasil dari extensive research sehingga bisa ada presentasi seperti huge gratulasi and huge respect so my question is actually quite personal quite coming from a family we were told that the huk trupan during the capture of Diponegoro they actually don't do this is the story and I would like to see your views and maybe if you come across any documentation something like this the huk trupan during the Diponegoro cease they actually never do military combat so then it's and I was told that Diponegoro was sick at the time and the reason of he's being captured is mostly because of the betrayal of one I try to remember is it Clarence or Clarence there is someone from the Koch true that's actually trusted by Diponegoro and then he got betrayed so my question actually I would be very glad to hear and learn from you to know what is the key roles of this group during the capture itself the moment so bukan perangnya karena kalau perangnya kan pasti ada banyak pertempuran tapi pada saat penangkapan group trupin ini role-nya apa disitu dan yang kedua saya mohon guidance dari ahli-ahli yang ada disini apa betul bahwa cerita yang diceritakan di keluarga itu Henrik Werriah Supi juga ikut di dalam grup grup ini dan malah pada saat itu beliau kan Mayor Van Tondano yang kemudian jadi lokasi lokasi Jawa Tondano saat ini hasil dari penangkapan ini dan ada cerita di keluarga bahwa sebelum penangkapan bahwa Diponegoro sudah tahu akan ditangkap jadi sudah ada komunikasi dan ada perjanjian bahwa akan dilindungi akan selamat nah ini cerita semua kan jadi untuk itu saya tanya ke ahlinya yang memang betul-betul menulis ini kan hanya cerita inilah kita orang binahasa kita banyak pengalaman tapi sedikit menulis biasanya sehingga hanya diceritakan antara keturunan-keturunan dan mungkin ceritanya nah inilah jadi itu pertanyaan saya nomor satu apa peran dari grup pada saat penangkapan dan yang kedua apa betul ada Hendrik Sopit disitu dan apa pernah muncul di dokumen-dokumen kenapa kemudian di host di Tondan yang sehingga sekarang jadi Jawa Tondan oke oke makasih bro yang nolong dari Geneve switch along oke Peter Prof Peter can you answer this straight away because it's like a lot of queries it seems like my friend doesn't have any confidence with this history can you explain this okay thank you yeah thank you so much I'm confident you have the confidence but you're not sure I'm confident I'm just asking the expert to say what I see on the documents no document no history all right no document no history okay please thank you so much I'll reply in English because it will be quicker yeah and then I'll repeat it very briefly in yeah I think the 1700 hutrupan from Minahasa were spread throughout the various units so that they did not fight as a unified command yeah so although they had officers they were spread throughout the various Pasukhan Garakchapat we know they were present at various stages of the final campaign which went from Siluk where they were on the battlefield of Siluk on the 17th September 1829 they were there on the 11th of November when Diponegoro was ambushed in the Gowong hills and led to his becoming a Buronan and they were there on the 21st of September 1829 when Tangarangabey was ambushed so that they appear in the documents and they appear in the military histories and they appear sometimes under their own officers and sometimes under Dutch officers like Capitan Koy who was the commander of the Saragapan in the Kachabatan Kokap Bukit Barisan on the 21st of September 1829 I haven't made a detailed study of the actual units at Magalang but it's clear that there were from Manado in the Magalang arrangements between the three weeks between the 8th and the 28th of September of March 1830 their role was probably Bergabung dengan Parahpasukan Gerakshpat Namah Sablas very A.B. Mikkels General Mikkels who was later killed by a Balinese sharpshooter in Kusamba in Klunkung on the 25th of May 1849 he was tasked with going to Matese which was the encampment on an island in the Provo River to disarm Diponegoro's troops a bit like the DVD units which are now in Mariupol trying to disarm the troops in the Avostal factory and they surrounded the island and they went and they disarmed 750 troops we know this because of the number of arms of Krissi's and Tombach which were taken at that time and the fact that they were portrayed in two important images one was Pinaman and the second was Radhan Saleh both under different commanders one Dato Long and the other Benjamin Thomas Seegard indicates that they had a presence at the Magalang arrest they were not fighting under a unified commander a unit that they were there scattered amongst various units but they certainly played a very critical role 10% of all the combat troops in the last year of the war 1829 April 1829 to March 1830 and that needs well if you read Laon de Clerc and you read any of the military histories it's very clear that they had a role to play and if you look at the dark book the diaries of commanders like Erembud von Dutzel the Minahassans are mentioned because he says that the time when the Kermis which was the annual festival at Tournai he gave out extra rum rations in September of 1829 to the Monadonese troops to celebrate that day which was the day of the Kermis in Tournai and they did it with dancing and with singing and with drinking a lot on that evening and it's in his diary so I think that if you want to write a history of that last year of the war you ought to link up with Mark Loderix who is a Dutch historian who is writing his thesis on the Benteng and Barisan and to ask him if he could to some extent foreground the history of the Minahassan Hoop Troop and you have a very important book which is here which was done by Kroon the editor is Marja Kroon who is a military historian and this is a 600 page volume which was produced in Leiden so there there is a lot of history of the and Adonese troops it's called Kreichsgeveldenen colony opkomst and ondergang van Nederland als colonial Morgenheid 1816-2010 so it's Kreichsgeveldenen war war excesses and force and the colony the rise and the fall of the Netherlands as a colonial power 1816-2010 and that is a very important book and Mark Loderick has a chapter in that All right Prof I think for future reference I hope everyone can find the source from Mark Loderick from Leiden University confidence for us so now I just want to continue to Om Yori Sangari and Pak Modi Yohasa and next Pak Hendrik Waro silahkan Om Yori Sangari terima kasih Pak Jeffrey Prof Keri dan Bode Before I just want to introduce Om Yori Sangari is the real actor of Permesta Prof if you know in 1957 about Permesta history Om Yori is the real actor of Permesta Oke silahkan Terima kasih kesempatan yang diberikan tentang Perang Jawa mula-mula saya dengar cerita dari opa saya bahwa ada satu opa yang ke Jawa nah kita mulai dengan bagaimana mereka Belanda mencari prajurit-prajurit orang Minasa dengan pada waktu itu Perancis menguasai Belanda jadi terjadi pertemuan di Air Madidi disitu walak-walak diundang untuk hadir dan pemuda-pemuda yang akan berangkat dibayar dengan uang dan kepada walak-walak diberikan kain salem puri nah perwakilan dari Tondano adalah dari Korengkeng dan Sarapu mereka balik ke Tondano orang Tondano tidak mau pemuda-pemuda untuk dijual dan itu uang disuruh kembalikan dan kain jadi orang Tondano sudah ada perasaan tidak enak terhadap bagaimana kalau rekrutmen nah apalagi setelah terjadi Perang Tondano di Perang Tondano akhirnya Tondano kalah dan pada waktu ketalahan semua penduduk yang tinggal itu dibakar bersama perkampungan Tondano jadi yang dibawa yang bergerilia atau keluarga yang lari adalah mereka yang masih kuat orang tua yang sudah tidak kuat anak-anak yang penyakitan ditinggal jadi kesan orang Tondano terhadap Perang terhadap Belanda itu ada nah jadi pada waktu Belanda melakukan penekatan pada saat itu apa namanya Perancis sudah kalah jadi Belanda kembali memerintah dan pada waktu itu kami orang Tondano serespek pada orang Inggris karena Inggris yang membantu kami dengan meriam-meriam pada waktu melawan Belanda nah pendekatan yang kedua dilakukan adalah dengan menerujuk ke perjanjian persahabatan nah disitu dibilang bahwa ini ada perjanjian bahwa menurut buku Mols Berken di perjanjian tahun 16 sekian itu bahwa kita ini setara berkawan jadi kalau ada kawan yang punya musuh berarti yang satu juga akan membantu bersama-sama jadi dengan pendekatan itu maka walak-walak Minahasa setuju mengirimkan pemuda-pemuda ke Jawa dari sembilan kontrak menurut Wolfsbergen yang terakhir adalah walak Tuli Mambot walak Tondano Tuli Mambot menurut penilaian saya analisa saya itu karena orang Tondano Tuli Mambot itu masih merasakan bagaimana itu hasil perang Tondano jadi walak-walak lain sudah menaikkan kontrak walak Tondano Tuli Mambot yang terakhir nah untuk jelasnya ini kontrak dari walak Tondano dari seluruh kontrak-kontrak yang ditulis oleh Wolfsbergen hanya walak Tondano saja yang ke-9 jadi rupanya Wolfsbergen menulis ini untuk menjelaskan bahwa akhirnya orang Tondano setuju untuk mengirim pemuda-pemudanya karena buku Wolfsbergen ini adalah buku yang dibuat dalam rangka memperingati persahabatan Belanda Minasa ke 250 tahun jadi disini dia kesankan bahwa perang Tondano itu kecil tapi bagi orang Tondano ini sangat-sangat membekas jadi saya kira Tulia Walak Tulia yang sudah berangkat tapi Tulia Mambot yang terakhir kontrak yang ke-9 nah disini ada dalam kontrak ada empat fasal di fasal keempat ditulis bahwa yang memimpin Walak Tulia Mambot ya adalah hukum kedua Yohannes Tangari yang diberi pangkat Kapten lalu yang kedua Leutonan Kawilara yang ketiga Leutonan Leutonan 2 Yaakob Supit nah mungkin kalau menurut saya ada keseganan dari Sangari untuk memimpin tapi karena dia kepala Walak Abraham Notulong tidak bersedia jadi dia yang ditugaskan sehingga terjadi seperti yang Bode tadi ungkapan dan saya sudah dengar dari beberapa orang bahwa dia itu ada kasus sampai dia digeser katanya tetapi kalau menurut saya kalau yang ketiga yang jadi pemimpin saya kira tidak tidak logis karena yang pertama dalam kontrak ini dikatakan apabila yang pertama mati atau terjadi sesuatu berarti kalau Sangari membuat terjadi sesuatu maka KWI yang akan naik demikian juga kalau KWI larang terjadi sesuatu jadi Yaakob bodek tadi bawa supit yang naik berarti dia merelewati KWI larang saya kira tidak begitu dalam kontrak nah di dalam kontrak ini ditandatangani oleh kapal walak Abraham Dutulong tetapi bukan tandatangan hanya kreis jadi silang karena belum tahu menulis nah jadi pada waktu itu sekembalinya dari Perang Jawa ada cerita di keluarga bahwa Sangari rupanya bersimpati kepada orang-orang di Kampung Jawa sehingga ada tanah dari kelakiran Sangari yang rawa-rawa diberikan untuk jadi pertanian sawah itu cerita keluarga tidak ada dokumennya tetapi disitu saya lihat bahwa ada keengganan dari walak Tulimambot untuk datang ke Perang Jawa tetapi naluri orang Minahasa saya kira dalam soldering atau jadi prajurit itu memang naluri jadi bukan hanya berkat latihkan dan itu terbukti dari ya mulai sejak Perang Liponegoro atau Perang Sepanyol atau antara walak dan Perang Mongondo dan terbukti sampai di Perang Aceh tetapi sampai di Perang Pasifik sampai Lembong peristiwa Lembong yang di Filipina hanya 10 orang Minahasa tentara Amerika selalu menghindar dalam pertempuran dengan Jepang atau ketemu dengan Jepang tetapi 10 orang Minahasa dapat merebak satu gudang makanan dan menembak mati 29 prajurit Jepang sehingga disegani di Filipina ini kan suatu bukti bahwa keperajuritan itu insting tidak perlu harus di Indonesia di luar negeri dimana mereka tidak tahu bahasa disana mereka dapat menunjukkan bahwa mereka hebat jadi ini saya kira memang insting kita dari yang dibuktikan mulai dari Perang Sepanyol sampai Perang Pasifik lalu saya mau koreksi sedikit Pak apa namanya tentang Dutulong karena itu di kaki ibu saya Dutulong saya punya turunan Dutulong itu lembe itu adalah tanah warisan dari Saferius dia itu kepala balak kema jadi pada waktu Gubernur Warang keluarga Dutulong itu dikumpulkan di kema di kema lalu kelembe disitu dijelaskan bahwa ini adalah warisan dari Saferius Dutulong jadi bukan akibat dari kontrak kontrak dan menurut buku Fanghen buku dari Fanghen seorang Lieutenant Kolonel Kenil dari topografi dia mengatakan bahwa Dutulong tidak mau menerima uang dia hanya minta pakaian yang perwira setara sama dengan perwira-perwira Belanda disitu mereka kesulitan karena untuk mendapatkan pakaian itu sulit pada waktu itu jadi mereka berikan dia satu pelanakuda yang hebat punya jadi dia tidak mau menerima uang itu menurut dari cerita dari Fanghen oke terima kasih sementara terima kasih Om Yori Sangari Prof jadi begini Prof Om Yori ini Prof sudah jelas ya pertanyaannya dari Om Yori jadi begini kejadian 200 tahun lalu suku Minasan dan itu terjadi lagi bisa semangatnya spiritnya kembali ke 200 tahun kemudian yang adalah Permesta jadi memang unik karena apa karena saya karena kita we are Minasan kita concern dengan kita berkata Ancestors dan kita selalu mencoba mencoba mereka kembali 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 dari yang yang sudah mencoba sebelumnya It's about confirmation, if you can confirm, Prof, that what happened 200 years ago at the time of Dipeneguro war, there is a possibility that you don't have the reference, but at least as an expert of the war, of the past, you can share with us with what Om Yori for the next day. Okay, please, Prof. Just short, it's okay. Yeah, no, that was a very interesting reflection, a very important reflection on the sort of military traditions of Minahasa. Military traditions which didn't start with the Java War, which go back to the war against the Portuguese, the very hard fought 1808-1809 Tondano War, which made the fact that the ninth contract to be signed, that the last one was Tullimambot, Tondano, and these were very interesting and enlightening reflections. And, you know, it's clear that the Dutch had a view of the martial races in the archipelago, and the Minahasans and the Ambanese were part of the martial races. And just as Stalin said that his best troops were the Ukrainians during the Great Patriotic War. So, you know, this is a worrisome, and it's a worrisome which continues to resonate. I mean, people like Alex Kawilarang, Colonel Alex Kawilarang, many of these family names appear in the Revolutionary Wars. Rudi Waru's father was a general during the Permesta Revolt. So this is a Turun Temurun, yeah, and this is part of your legacy. Army families and military traditions, which is part of the rich walk and woof of Minahasan history, and something to be celebrated and remembered and honored as part of your inheritance. So this was a rich sharing, and I very much appreciate it, and I learnt a lot from it. Terima kasih. Okay, so Om Yori, so in short, in conclusion, if you believe this is the part of your family history, you know. Yeah, pertama, saya sangat bersyukur sekali, ada kegiatan ini. Saya sendiri memang, walaupun saya berfamili name go too long. Sorry, Mr. Peter, I cannot speak English very well, so I speak in Indonesia, okay? I hope you can understand what I say. Saya sangat bersyukur sekali, karena saya, kalau saya lihat dari slakbom yang tertulis pada saya, saya punya slakbom seperti ini, mungkin tidak terbaca kali ya, tidak terlihat. Saya turunan ke delapan dari Saverius do too long. Ya, harus, harus, kalau mau tunjukkan harus di ini, background ininya harus dimatikan. ya, jadi bisa kelihatan. Ya, ini karena ada background Pak Michael main golf. Nanti, kapan-kapan main golf sama saya ya, Pak? Kelihatannya menantang ini. Ya, kalau kamu matikan gimana nih, Papi nggak ngerti nih, Kak. Ya, dimatikan aja golfnya. Golfnya dimatikan, nanti kalau dimatikan bisa di show gitu. Wah, ini Pak Michael ini ternyata per golf ya. Eh, Pak Michael, ya oke, tunjukkan sekarang. Sekarang kan silahkan tunjukkan ininya apa, dokumennya tadi. Nah oke, saya akan spotlight. Ini bukan dokumen bersejarah, tapi ini hanya istilahnya seperti slakbom nggak? Tata ulit. Oh, nah, ini, ini dari sejarah. Coba tunjukkan lagi. Ini slakbom tapi, oke. Tunggu. Dotulong, coba agak mundur sedikit biar kita bisa lihat. Ini, ini karena kami menarik dari, dari supit Dotulong. Karena kami akarnya dari supit Dotulong. Sementara Tololiu itu dari, dari Gmondor Dotulong. Dia adalah cucu ketiga dari Saverius. Saya cucu kedelapan dari Saverius Dotulong. Oke. Oke, nanti Bro Wode mungkin bisa jelaskan. Ya oke, silahkan. Apa concernnya, pertanyaannya? Ya, kalau saya tidak ada concern, Bro Jeffrey. Karena saya very excited lah, saya sangat senang sekali atas diskusi yang terlaksana ini. Karena saya memang ingin juga lebih, lebih mengetahui sebetulnya bagaimana peran daripada Rod Mayor Tololiu-Dotulong ini. Jadi kalau kita di dalam keluarga kan, oh, orang-orang saudara begini, begini, begitu. Sepertinya membanggakan. Tapi ya, apapun ceritanya, kita harus hidup dalam konteks kekinian. Sebagai informasi sejarah, kami bersyukur bahwa walaupun kami berkeluarga dengan yang bersangkutan, tapi apapun ceritanya, kita mesti lihat konteks kekinian. Nah, setelah saya mendengarkan informasi yang jauh tadi, lebih banyak dari Prof. Peter tadi, ya saya sudah ada-ada gambaran lah. Bahkan saya ingin eksplor lebih dalam lagi, makanya tadi juga mendengar paparan dari Bung Bode. Ya, saya pernah bertemu, bukan bertemu langsung ya, tapi hanya di grup I Love Minasa Utara. Saya lihat juga ada beliau, ya siapa tahu kalau saya butuh-butuh referensi yang bersangkutan, ya tidak keberatan lah untuk menginformasikan kepada saya. Saya tinggal, saya lahir dan besar di Kota Jakarta. Saya asli dari Tonsea, tepatnya di Desa Tatelu. Kecamatan di Membe, Kabupaten Minasa Utara. Mungkin Bung Jeffrey, saya tidak bertanya, tapi saya ingin mengapresiasi atas terlaksa diskusi ini. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bro Michael Dutulong. Nanti saya akan kontak langsung ya. Mohon diisi form yang saya sudah share di chat. Kalau perhatikan di chat saya sudah share form. Tolong diisi, nanti saya bisa kontak langsung. Prof, kelihatannya dari Michael Dutulong tidak ada tanggapan. Jadi saya akan pindah ke yang raise hand. Kemudian Maudie Johasan dan kemudian Menir Denny Pinotoan dan Robert Awuy. Oke, Maudie Johasan. The mic is yours. Selamat. Terima kasih. It was a great presentation, Prof. Peter. It was something very important that you have told us. Especially for those who learn politics and for those who learn history. And Prince Diponegoro is a very important topic. There's a writing in 1949 from, if I'm not mistaken, from Vandekroof. He was saying that Prince Diponegoro was the first step of Indonesian nationalism. Or Indonesian national movement that we usually know was born in 1908. So, something that I would like to ask you is something that has a connection to Indonesian nationalism. So, we move a bit from the topics. But I think it is possible for me to ask you about the connection that... Something that I would like to ask you to have is the connection to Prince Diponegoro, Wolf-Tropan and everything like that. So, if we are talking about Minahasa, something that we must not forget is nationalism. And someone who all Minahasa know is Samratulangi. So, do you think possible for Samratulangi to understand the Wolf-Tropan and Pangeran Diponegoro? So, I am saying that what Tutulong did is something that maybe someone can say something that is not unacceptable. Because we must not work for colonialism. Colonialism will not bring us any good. So, do you think for Samratulangi to take different position from this? Because Samratulangi came from a very wealthy family and have a great connection, close connection to Dutch colonialism. But he took a very different position. He fought for Indonesian independence, for his Minahasaan party, and how Minahasaan party can be part from a very bigger nation, which is Indonesia. So, I would like to ask you, Prof. Peter. Thank you very much. Prof. Peter, I think the question of Meneer Modi Johasan is a bit political. Do you think you can handle it or not? If you cannot, then just say no, and then we just continue with the next question. No, that was a very interesting, a very important and interesting question. I mean, I think we have to be honest with ourselves. You know, I'm not in favor of colonialism. But if I was born 200 years ago, I don't know how I would act. You know, my father was a colonial businessman. My great-great-great-grandfather was the father of Christian missions in India. You know, they were true to their own calling in their own day. So, I don't think we should use the ukuran dari zaman sekarang untuk mengukur orang yang bertindak dengan jujur, dengan tulus hati, dengan setia 200 tahun yang lalu. So, ini tidak layak bagi kita untuk past judgment, ya. Pada awalnya, ada refleksi bahwa sebenarnya bagaimana nasionalism, ya. 1908, Ki Aja Dewantoro, Suwardi, Surianingrad. Dan menarik bagi Suwardi, dia pernah bilang di dalam ekspres, ya. Sebelum saya hanya ada di Ponegoro, ya. Before me, there was only di Ponegoro, ya. Jadi, ada perasaan bahwa, ya, layak sekali mengorbitkan sosok dari di Ponegoro pada waktu zaman kebangkitan nasional. Dan dalam 10 hari lagi atau 11 hari lagi, kita akan merayakan hari kebangkitan dengan 20 Mei, ya. Jadi, ini sangat layak untuk dipikirkan. Pertama kali saya menempuh Indonesia, saya datang dengan kapal barang. Dan kapal barang itu namanya Samratulangi. Jadi, saya enam minggu di atas Samratulangi dari New York sampai ke Teluk Petung melalui Senegal, Dakar, Afrika Selatan, Jeddah, dan Teluk Petung dan Pelembang. Jadi, Samratulangi adalah seorang yang sangat mulia sekali, sangat luar biasa. Dan dia, walaupun dari turun-turun dari satu keluarga yang terpandang sekali dan kaya, dia memilih dan waktu sudah tepat untuk memihak kepada Republik, ya. Jadi, ini adalah pilihan saat itu, ya. Jadi, saya tidak think it's appropriate for us to be using our current principles and convictions to judge people in the past. Sama seperti Datulong, he was loyal dan he was honest to his own firmament and environment at the time, ya. Okay, fought against Tiponogoro, but Tiponogoro was viewed as a rebel, as a pambangkan. And it was only in the sight of later history that he was written in a different register. I mean, for me, I mean, I know that that's not true. I think all forms of colonialism are horrendous. But, you know, we are children of our own time. And I think that what you said is a very interesting. You could spend a whole night discussing it. And I think both Datulong and Samratulangi are great. Sosok minahasa. All right. Okay. Thanks, bro. Yeah. Yeah. Lima persenangan untuk menghubungi ini. But, if you really want to discuss with each other, I can still open this Zoom discussion for the next, but without our distinguished resource, Prof. Peter Carey. Is that right? Okay. 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 Kita cuma punya 15 menit, ya. Kita bisa mulai dari... Sampai sekarang, Bu. Okay, Prof. Okay. Dr. Danny Pindontoan. Okay. Kemudian, next, Pak Hendrik Waro. Dan kemudian, Pak Robert Awu. Okay. Pak Dr. Danny Pindontoan adalah Prof. Peter Carey. Ini Prof. Dr. Pindontoan. It's my resources for Indonesian... Sorry. For minahasan history. It's actually... Mungkin, Pak. Menurut Danny bisa memperkenalkan diri, ya. Sebelum memberikan pertanyaan. Silahkan. Ya. Selamat malam, Prof. Peter Carey. Salam jumpa. Saya mau berbicara dalam bahasa Indonesia. Ya. Nanti mungkin... Nanti ada perkenalan setelah ini. Tapi, saya tadi membaca slide dari presentasi Prof. Peter Carey soal... Apakah... Ada pertanyaan menarik di sini. Apakah sejarah kita masih disandra oleh historiografi kolonial? Nah, ini menarik. Karena... Narasi tentang... Pantulungan. Lalu kemudian... Bagaimana orang-orang minahasa terlibat... Dalam perang Jawa. Dan... Itu diterima oleh orang minahasa secara heroik. Dan saya kira itu... Salah satu juga warisan... Histiografi kolonial. Bahwa ada satu kebanggaan ketika... Orang-orang minahasa yang dikirim ke perang Jawa itu... Menjadi hero. Menjadi pahlawan. Tapi narasi setelah... Pasca kolonial berubah. Bahwa kemudian pangeran Diponegura jadi pahlawan. Tapi pasukan tulungan atau orang-orang yang terlibat di situ... Tidak menjadi pahlawan. Nah, ini menarik. Dan saya kira ini salah satu... Bukti bahwa sebenarnya... Dalam... Narasi... Di... Minahasa... Kita masih tersandra oleh... Histiografi kolonial. Ada pertanyaan. Mungkin kalau tidak jelas dalam... Mungkin nanti... Burjepri... Siapa yang berkepentingan... Dengan pengiriman pasukan tulungan itu. Apakah Minahasa... Atau kolonial? Nah... Saya kemudian sudah bisa menyimpulkan... Yang berkepentingan itu bukan Minahasa. Sebab... Itu tidak berkait dengan teritori Minahasa. Kalau kemudian yang berkaitan dengan gengsi... Orang Minahasa ya. Tapi yang paling berkepentingan... Dengan itu secara politis adalah Belanda. Sehingga... Meskipun kita membaca... Itu hari ini... Dan tadi diwanti-wanti... Atau diingatkan oleh... Prof. Peter Carey... Untuk tidak membaca... Atau tidak memahami... Masa lalu itu dengan... Pemahaman kita hari ini... Tapi saya kira fakta. Bahwa... Lebih berkepentingan dengan itu... Di masanya itu... Bukan orang Minahasa. Sebab orang Minahasa... Atau Minahasa sendiri itu punya teritori... Yang harus dia jaga. Tapi kemudian... Kenapa dia harus keluar dari teritorinya? Untuk berperang... Bukan dengan kepentingannya. Atau bukan untuk kepentingannya. Itu jelas kepentingan kolonial. Tapi memang di Minahasa sendiri... Narasi ini menjadi suatu kebanggaan... Di kalangan tertentu. Sehingga memang agak sulit untuk kemudian... Memahaminya secara... Deskriptif. Atau katakanlah secara... Pendekatan historiografi pasca kolonial. Bahwa kemudian... Ada satu kebanggaan... Orang-orang Minahasa... Telah berpartisipasi... Untuk... Menumpas pemerotakan... Panggilan di Ponegoro. Dan... Untuk menumpas itu adalah... Kepentingan... Kolonial tentu. Nah saya kira... Ini hanya... Semacam refleksi... Soal data... Saya kira sudah ditujukan oleh... Prof. Tertekeri tadi... Dan juga... Teman Bodewin... Lalu Roger. Tapi bagaimana kita memahami... Narasi hari ini? Sebab dampaknya setelah itu... Saya kira juga itu... Riset dari... Prof. Tertekeri adalah... Bahwa... Yang kemudian... Terlibat dalam... Perang Jawa itu... Mereka... Pasung tolongan... Sepulangnya... Mereka diberi jabatan... Diberi pangkat... Diberi gelar... Oleh pemerintah kolonial. Dan dia... Menjadi bagian dari... Birokratisasi pemerintahan... Di Minahasa waktu itu. Dan memberi banyak sumbangan... Bagi... Perubahan-perubahan dalam sistem... Dalam penataan sistem pemerintah. Nah ini... Sekiranya memang... Perlu ada satu apa ya... Mungkin ada respon dari... Prof. Peter Keren nanti... Soal... Pemahaman ini lebih kependekatan saya... Soal memahami narasi ini. Sekiranya... Itu... Guru Jeffrey... Ya... Terima kasih. Prof. Ya... Terima kasih. Saya jawab dalam bahasa Inggris dulu... Dan terus bahasa Indonesia. Baik. Ya... Seperti saya bilang kepada... Teman yang dulu... Yang... Pertama... Kita punya... Ya... Harus... Mengerti bahwa... Ya... Saat berubah ya... Sejarah berubah ya... Kalau Inggris di Jawa... Tidak mungkin Inggris bisa menaklukkan Jawa... Tanpa ada bantuan dari... Pasukan Spei... Pasukan Spei adalah orang India... Orang India didatangkan ke Pulau Jawa... Untuk menaklukkan Pulau Jawa... Dan... Sampai akhir... Adegan... Lakon yang terakhir Inggris adalah... Perang di Surabaya... Mereka punya pasukan Punjabi dari India ya... Jadi ini adalah realitas... Dari satu sistem kolonial... Tidak mungkin... Satu pulau yang mungil seperti Inggris... Bisa ada satu... Imperium yang luas... Tanpa ada... Bala bantuan dari... Areal yang ditaklukkan... Dan itu sama dengan... Orang Belanda... Mereka punya pasukan dari Ambon... Mereka punya pasukan dari Sumeneb... Mereka punya pasukan... Makassar dan Bugis... Juga dari Ternate Tidore... Dan juga dari... Sepadoa dan Halmahera... Seorang seperti... Yang membuat pemberontakan 1817... Ya... Kapten... Yang Patimura... Dulu adalah... Opsir dari Inggris ya... Jadi... Ini realitas dari... Satu sistem kolonial... Dan Minahasa adalah... Salah satu... Suku yang... Sangat menonjol sekali... Dan sebenarnya... Minahasa dan Ambon... Dijuluk... Provinsi ke-12... Dan provinsi ke-13... Dari... Dari Belanda... Dan itu realitas... Pada waktu itu... Tapi... Dari zaman kolonial... Kita punya Dan Mogot... Kita punya Alex Kawilaran... Kita punya Sam Ratulangi... Kita punya seorang... Tionghoa dari... Dari Minahasa... John Lee... Yang menjadi pahlawan nasional... Jadi... Ya... Minahasa tidak kalah... Saat... Ya menentukan... Bagi... Lahir... Satu Republik... Merdeka... Jadi... Saya kira untuk membanting kepala... Dan... Membuat... Bahwa... Kita harus menggoreskan... Kita punya hati... Dengan... Merenungkan... Bahwa ini... Sangat unfair... Dan tidak... Tidak adil... Dan... Ya... Ya... Bermuka dua... Saya kira ini... Ya... Salah satu... Pandangan yang... Yang keliru ya... Ya... You have to accept... The reality... Ukraine... Was part of... The Great Patriotic War... Tanpa ada orang Kosak... Tanpa ada orang... Pasukan Ukraine... Tidak mungkin... Soviet bisa menaklukkan Jerman... Tapi besok... Sembilan Mei... Tidak ada sebatang... Orang Ukraine... Yang akan merayakan... Hari... Hari nasional... Rusia... Ya... Akibat dari... Salah satu realitas yang baik... Dan ini sama dengan... Minahasa... Saya kira ini... Ya... Tidak merugikan... Ini... It's a reality... You have to accept that reality... Things change... The river of history moves on... Sejarah adalah... Salah satu... Ada arus sejarah... Dan arus... You never step into the same river twice... Seperti Heraclitus bilang... Kita tidak menginjak kaki... Di dalam kali yang sama... Dua kali... Ya... Jadi... Ini realitas... You have to celebrate... Datulong... And you have to celebrate... Samratulangi... You have to celebrate... Keenekaragaan... Bahwa seorang... John Lee datang dari... Atau Samratulangi datang dari Minahasa... Juga dengan seorang... Benjamin Thomas Segar... Dan dalam pribadi... Prabowo... Ada dua warisan... Ada warisan dari... Margono... Dan ada warisan dari... Dia punya Ibunda... Ibunda adalah... Dari Margah Sigat... Dan... Radha Mas Margono adalah... Satu Margah dari... Panekwide... Yang menjadi salah satu... Panglima muda dari Diponegoro... Dan di dalam satu... Sosok politik... Ada... Mengarah... Dua... Dua aliran yang... Radikal berbeda... Tapi... Tidak punya masalah... Ya... Yang pengkhianat dari... Zaman dulu... Adalah pahlawan dari... Zaman sekarang... Oke... Prof. Peter... Terima kasih... Terima kasih... Terima kasih... Selamat malam... Nama saya... David Semanti... Saya mau... Disclaimer dulu... Saya bukan... Akademisi... Seperti... Ne Roger... Ataupun... Sejarawan... Seperti... Bung Bode... Saya hanya... Apa ya... Penggemar... Atau... Saya suka koleksi buku... Kalau... Mengikut... Dari istilah yang diberikan... Pak Peter Carey itu... Namanya... Bibliophil... Eh... Karena saya punya... Buku yang berkaitan dengan... Perang Jawa dan... Pangeran Diponogur itu... Cukuplah... Cukup... Banyaklah... Eh... Saya mulai pertama begini... Ketika... Orang-orang Minahasa dibawa ke... Jawa sebagai pasukan tulungan... Itu... Mungkin... Bagi mereka... Atau keluarga mereka... Yang menjadi anggota... Pasukan tulungan itu... Adalah satu hal yang membanggakan... Tapi... Kita tidak bisa... Serta-merta... Menjenarisir bahwa... Seluruh orang Minahasa itu... Bangga dengan hal itu... Kenapa... Saya bisa bilang gitu... Kenapa... Karena dari beberapa literatur yang saya baca... Eh... Bahwa ada pihak-pihak orang Minahasa sendiri... Yang tidak suka dengan pengiriman pasukan itu... Itu terkait dengan salah satu... Hal yang menjadi alasan perang Tondano yang... Kalau kita lihat itu sekitar... Hampir 20 tahun... Sebelum pengiriman pasukan tulungan... Itu salah satunya adalah... Masyarakat Minahasa menolak... Penggunaan... Untuk dikirim keluar daerah... Sebagai pasukan bantuan Minahasa... Nah itu... Kita bisa lihat... Dampaknya ketika... Dalam... Masa-masa akhir... Perang Diponegoro... Atau Perang Jawa... Dan... Pertama yang dibawa ke... Minahasa yaitu... Kiai Mojo dan Rombongannya itu... Kebetulan dalam pelitian saya tahun lalu... Saya melihat tentang... Tanah-tanah ada di... Minahasa... Saya menemukan bahwa... Salah satu... Wilayah tanah yang diberikan kepada... Kiai Mojo dan Pinggutnya itu... Diberikan oleh salah satu kepala walak dari... Tondano Tolimembet... Mungkin Bung Bodit bisa... Koreksi kalau salah... Dan hal itu juga sempat menjadi... Jadi si kepala walak itu bertikai dengan kepala walak yang lainnya... Tondano Seha dan... Tondano Toliam begitu... Karena dia memberikan tanahnya... Kepada... Kiai Mojo dan Pinggutnya... Itu... Dikarenakan karena ada satu sentimen yang... Karena perang... Tondano sebelumnya... Jadi bisa kita sebut bahwa... Ketika... Kiai Mojo datang ke Minahasa... Itu dianggap oleh orang-orang yang tidak pro-Blanda... Mereka adalah teman kita karena... The enemy of my enemies is my friend... Itu... Langsung yang dipakai sama mereka begitu... Kemudian lanjut... Jadi kalau kita bicara... Mungkin ada kaitannya dengan tadi yang ditanyakan... Apa yang ditanggapi oleh... Mere Denny bahwa... Memang benar... Saya bisa bilang itu ada subordinasi... Subordinasi antara... Belanda itu tetap menganggap itu... Bangsa Minahasa itu bukan sekutu yang sepadan... Tapi di bawah mereka... Sehingga mereka bisa menekan... Orang-orang Minahasa... Terutama untuk kepala walaknya... Agar mengumpulkan orang-orang untuk... Dikirim ke Jawa sebagai pasukan tulungan... Karena kita melihat di situ bahwa... Kepala-kepala walak yang berhasil mengumpulkan... Penguda-penguda itu... Mereka juga mendapatkan insentif... Apakah tadi sudah di... Sama Pak Juri Sangar itu... Dibilang bahwa mereka mungkin mendapatkan kain... Tapi ada catatan-catatan yang menunjukkan... Bahwa mereka juga mendapatkan... Komisi... Dari setiap... Gaji yang diberikan Belanda... Kepada penguda-penguda Minahasa... Itu ada potongannya... Untuk kepala walak... Jadi semakin banyak dia mengumpulkan pemuda... Semakin banyak juga komisinya... Itu satu hal... Kemudian kalau kita... Langsung ngelain tuh... Karena ini waktunya udah... Mungkin udah malam... Imbas dari... Bersekutunya... Orang Minahasa dengan Belanda... Mulai dari Perang Jawa atau... Kemudian ke Perang Padri dan... Kemudian yang Aceh yang lama itu... Itu kan imbasnya jadi... Orang-orang pribumi di Indonesia itu... Menganggap bahwa... Orang Minahasa itu sama dengan orang Belanda... Makanya ketika tahun 1945 dan 1946 itu... Ketika masa bersiap... Salah satu sasaran yang untuk ditumpas itu... Untuk dibunuh itu adalah orang-orang Minahasa... Karena itu... Orang-orang yang... Mungkin yang lain dari Kenil atau apa... Yang mereka bikin kris... Untuk melindungi keluarga-keluarga Minahasa... Itu salah satunya... Kemudian kalau saya mau coba lompat untuk... Ke... Ke hal lain... Sebenarnya kalau di Manado sini... Ada... Sekurang-kurangnya ada dua orang yang... Menulis tentang... Diponegoro... Walaupun... Cuma berupa novel... Tapi novel sejarah itu... Ada dua orang itu... Dia menulis sampai... Ada tiga buku itu... Kemudian... Ada juga... Bapak Reiner... Dia juga menulis tentang fiksi sejarah yang... Mereka menulis tentang... Selama tiga tahun... Pangeran Diponegoro di Minahasa... Apa... Di Manado... Sebenarnya lebih banyak cerita-cerita yang bisa kita... Yang perlu kita tahu yang... Apa... Lepetit historinya... Diponegoro ketika dia di Manado... Bahwa dia hampir... Menikah dengan putri dari... Kapitan Arab... Atau dia sempat beli tanah... Dan ketika dia dibuang itu... Dia tidak dipenjara atau apa... Tapi... Dia itu bebas berkuda kemana saja itu... Itu juga di... Bukunya Pak Peter Carey itu ada... Bahkan kalau dari cerita-cerita tutur dari orang-orang... Yang... Terutama yang di Sonder yang sempat saya wawancarai... Bahwa... Itu... Ketika Diponegoro di Manado itu... HW Dutulung itu sering... Turun ke Manado... Untuk sekedar silatur amir... Ngobrol-ngobrol dengan Pangeran Diponegoro... Nah... Hal ini yang... Mungkin salah satu memicu... Kenapa Pangeran Diponegoro bisa... Sampai dipindah ke Makassar... Tapi mungkin... Kalau... Itu sih tidak ada catatan tetap... Itu bisa jadi salah satu... Indikator yang... Yang menyebabkan kenapa... Sampai Diponegoro di... Dipindah ke Makassar di Manado... Ketika di Manado... Dia juga sudah bisa hidup... Dengan layak... Dia diberikan... Dia dapat uang yang... Bukan kompensi saya... Tapi uang dari... Dari Kraton kalau tidak salah itu... Untuk selama hidup sehari-hari di sini... Dan... Tapi yang jadi pertanyaan yang... Kalau saya kepada... Pak Peter Keri... Mengapa dalam tiga tahun itu... Kiai Mojo itu tidak mau bertemu dengan... Pangeran Diponegoro itu... Apakah ada hal-hal yang... Yang substansial yang... Sekiranya... Membuat... Justru Kiai Mojo yang tidak mau... Untuk bertemu dengan... Dengan Diponegoro... Mungkin... Sedikit dari saya mungkin bisa lanjut nanti... Terima kasih... Terima kasih... David Tumanti... Prof... Peter... Can you answer that... Straight away? Straight away... Pada tahun... Tahun... 18... 1827 ya... Jadi ini semua ya sudah... Itu tidak terjadi waktu di... 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 Minahasa jauh sebelumnya... Dan dari pihak Diponegoro dia... Dia mau ada hubungan... Tapi dari pihak... Emocio sama sekali menolak. Dan itu di dalam buku saya. Saya akan masuk ke Pak Waro. Tadi Pak Waro raise hand. Mungkin Pak Hendrik Waro ingin berbicara sesuatu. Silahkan, Pak. Terima kasih. Dapat didengar suara saya. Bisa. Tapi untuk kita semua, saya akan bicara sedikit dalam bahasa Indonesia. Silahkan. Yang saya ingin quote, yaitu siapa yang berkuasa, dia yang membuat dan menulis sejarah. Itu basic underline-nya. Nah, itu pun quote-unquote, penjajah. Kata penjajah itu, quote-unquote. Belanda yang notabene adalah VOC sebenarnya. Mereka ingin berdagang ke Indonesia. Ya kan? Cuma ternyata dalam perjalanan, ya kan, dalam berbagai kegiatan, mereka mendapatkan dukungan dari kekuatan militernya. saya ingin garis bawah mereka tadi itu, VOC dengan kekuatan militer. Bagi saya, mereka ini telah berhasil membujuk koma. Kemungkinan memberikan dengan apa tadi disampaikan, ada fee atau apapun juga, insentif dan lain sebagainya, ya kan. untuk Tominasa, Madura, Ternate, Makassar, apapun, untuk apa? Berseputu sebenarnya, kata kunci. Berseputu ataupun berkomplos, ya kan, dengan tadi. Mereka tadi itu untuk melakukan aksinya terhadap di Ponegoro, di Bawang. Ini bagi saya, mereka ada sifat menjalankan taktik adu domba. Jadi, Tominasa pada saat itu, saya bicara Tominasa saja, tidak usah terkati dengan masyarakat. Mereka terjebak terhadap politik adu domba tadi. Poli Belanda tadi, ya kan. Memanfaatkan Tominasa. Yang kedua, bagi saya, Prof. Terry, foto-foto tadi itu berbentuk lukisan. Bukan foto, ya kan. Jadi, kalau kembali kepada siapa yang berkuasa, dia yang buat, dia yang tulis sejarah, ya, si pelukis itulah yang mengikuti si penguasa itu, ya kan. Itu poin kedua. Poin ketiga, Andri tadi. Jadi, apa, kedai informasi, di Belanda, saya tujuh tahun di Belanda. Tujuh tahun di Belanda, SMP, SMA, dan Athenium, pre-university. Itu saya keliling museum-museum di Belanda sana. Mulai dari Leiden, mulai dari Rotterdam, Amsterdam, Peruningen, di utara, sampai ke Mala ke NSKD, di selatan, pakai kereta api, keliling. Kalau masuk di ruangan utamanya, lantai dasar, itu yang umum. Tapi ternyata, ada di bawah tanahnya. Saya berhasil di Amsterdam, sama di Leiden. Ya kan? Istilahnya, sorry. Saya nyongkok, yang jaga itu orang Indo ternyata, mau nyongkok apa nyongkok, pakai rokok. Ya kan? Terus ajak dia mau ke disco. Eh dia, dia buka pintunya. Tapi saya cuma kasih kamu 10 menit, untuk itu. Saya keliling. Dan di situ saya melihat apa? Manuskrip, artifak, ya kan? Dari seluruh Indonesia. Saya nggak bisa lihat ini apa, Minahasa. Seluruh Indonesia. Papua, dari Jawa, paling banyak dari Jawa. Dari Kalimantan, semuanya ada di bawah, lantai bawah. Itu masih disimpan. Ya kan? Nah, tadi terkait dengan apa namanya Andri tadi. Ya kan? Belanda memiliki sekitar 26 ribu manuskrip. 26 ribu. Ya kan? 26 ribu itu, oleh rektor dari Universitas Leiden, dia mengatakan, kalau di Geiger satu persatu, itu panjangnya 12 kilometer. 12 kilometer panjangnya. Nah, itu semuanya dicuri sebenarnya. Jadi, waktu mereka membawa rempah-rempah dari Indonesia, juga sekaligus ini manuskrip dibawa oleh Belanda itu, oleh VOC ke Belanda sana. Nah, sekitar 20-30 tahun lalu, memang Belanda memberikan, ya kan, semacam fotokopi sebenarnya. Bukan aslinya. Bukan aslinya itu. Memberikan sekitar 12 ribu kepada Andri. Ya kan? Melalui pemerintah Belanda. Jadi, masih ada. Itu pun ternyata sudah disortir, sudah dipilah-pilah. Mana yang kira-kira buat Indonesia, mana yang mereka akan tahan. Ya kan? Jadi, yang ingin saya sampaikan di sini, ya kan, bahwa saya dengan Pak Batara Buta Galung sejak tahun 2003-2004, ya kan, menuntut ada dua hal. Yaitu apa? Satu, bahwa Belanda harus meminta maaf kepada Indonesia atas kejahatan perangnya semua itu, pembantayan dan apa-apa semua sejak tahun 1945 sampai tahun 1949. Yang kedua, ya kan, yaitu apa? Mengakui kita secara desur, secara juridis, bahwa kita itu merdeka tanggal 17 Agustus tahun 1945. Bukan KMB 49. Bukan. Itu pun kita harus bayar lagi. 4 miliar tilden, 4,5 miliar. Jadi, mengenai tadi, ya kan, tuntutan kepada Belanda, kalau si Batara punya maksud lain, tapi kalau saya pribadi, menuntut itu manuskrip dan artifak dikembalikan tanpa syarat ke Indonesia. Semuanya harus dikembalikan tanpa syarat. Ya kan? Karena kenapa? Ternyata di Jogja, Sultan Jogja itu menuntut ada 50 ton emas. Dicuri sama Inggris ternyata. Bukan hanya Belanda, ya kan? Terus juga Sultan Banjar, ya kan? Mereka meminta ada intannya, 27 karat yang dicuri oleh Belanda. Oleh Belanda lah di situ. Nah, hasil kesimpulan saya, ya kan, dari peristiwa-peristiwa katakan 200 tahun lalu itu, ya kan, bahwa sebenarnya kita dimanfaatkan. Ya kan? Kita apa namanya jadi korban. Korban daripada tadi disampaikan oleh Bung Geni, ya kan, disampaikan juga oleh Barusan tadi, ya kan, bahwa memang kita korban soal kebanggaan, bagi saya kebanggaan apa? Ya itu tadi, kita sudah sejak zaman katakan tanda petik kejajahan Portugis, kita mempunyai sifat-sifat, ya kan, oleh Bung Seke, kita adalah ketuan Mongol, kita mempunyai sifat pejuang itu tadi, pejuang tadi. Itu yang perlu sebagai catatan kita di situ. At last but not least, to you, Professor Perry. I am a bit worried actually of your hatred to Mr. Putin. Again, Putin. With all due respect to Professor Perry, about 90% of the Indonesian people support Putin action. against Ukraine. It's not that against Zelensky of us, It is about the hegemony of the United States and the NATO all this time. because it is proven proven that since 1968 the CIA has done their operational intelligence job in Indonesia very, very well. that is to eliminate the Tukarno regime by Tukarno promising him that he will be the president. 1968 HBC like report the oil and gas is being sucked by the United States. That is what I will do. Thank you, Dan. Thanks, Om Hendrik Waro. Sebenarnya saya tadi sudah berbicara di kesempatan, cuma karena disebutkan lagi, jadi saya ambil sedikit waktu saja untuk mengapresiasi bahwa diskusi ini sangat bagus, sangat baik, dan semoga besok-besok bisa ada lagi diskusi seperti ini dan saya pun juga bisa bergabung lagi, jadi bisa saling sama-sama menambah pemahaman dan pengetahuan untuk bagaimana kita bisa memanjutkan minasa secara khusus dan Indonesia secara khusus dan juga Indonesia secara keterluruhannya. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Oke. Menyampaikan concernnya ke Prof. Peter Gary. Mungkin sesungguhnya saya tidak apresiasi saja kepada Pak Peter. Karena itu tadi ada sedikit slip dari moderator mengenai statement itu yang sesungguhnya bukan masalah hal baru dan saya sangat terbantu oleh Pak Peter untuk menjelaskan karena memang kasus seperti Pak moderator ini bukan sekali ini kita alami. itu sejak pemilihan Pilpres sebelumnya itu kasus itu yang mengenai masalah kilafah panggilan di Pondogoro itu digoreng terus. Saya kira mungkin yang akan datang seperti itu. Jadi saya hanya berterima kasih dan apresiasi. Saya sesungguhnya hadir di acara ini selalu untuk mematangkan juga pengatuan kamu biarpun dari turun di Pondogoro kamu juga masih belum sepenuhnya juga memahami hidup. Tapi terlah yang sudah 40 tahun menelusuri mengenai sejarah panggilan di Pondogoro yang perlu kami pelajari lebih dalam. Saya kira itu saja. Terima kasih. Terima kasih Ibu Seri Lasmija di Pondogoro. Boleh saya tahu Ibu Lasmija dari keturunan di Pondogoro ya? Dari yang kelima. Dari yang kelima. Oke. maaf. Mungkin saya sebagai moderator tadi terbawa apa yang saya pahami selama ini mungkin saya bisa koreksi. Jadi gini pertimbangan saya diskusi sebelumnya saya sudah ikuti diskusi di Pondogoro dan saya sudah baca buku dari Pak Peter Kerry. Memang memang sepintas saya sebagai binahasa Kristen saya melihat perjuangan di Pondogoro itu sekilas seperti perjuangan fundamentalis pada saat itu 200 tahun lalu. Makanya karena pengaruh itu terbawa sampai sekarang sampai akhirnya saya mendapat pemahaman baru dari Prof Peter Kerry bahwa perjuangan pangeran di Pondogoro itu bukan tidak bisa dianalogikan apa yang murni 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 nasionalis murni nasionalis nasionalis gak bisa sebenarnya nasionalis gak bisa kita kembangkan 200 tahun lalu belum ada nasionalis kita cuma punya nasionalis di Jogja kita cuma punya bangsa Jawa sama bangsa binasa kita bangsa ini karena nasionalis belum terbentuk benar gak ibu kalau saya bisa bilang 200 tahun lalu jaman perang di Pondogoro semangat nasionalis belum ada itu sudah semangat itu cikal bakal cikal bakal tapi dari bangsa Jawa kalau misalnya kalau kita mengetahui Sumpah Pemuda kita ketahui itu semuanya akan bersatu itu adalah satu-satu muncul mereka merasa untuk bisa memperjuangkan saya kira itu mungkin sejarah kita gak boleh bahas lagi jadi yang saya hanya berterima kasih bahwa sesungguhnya saya juga mendapat manfaat dengan keplesetnya Pak Moderator ini saya paham bahwa masih ada juga masih terus dan akan terus lagi yang pemahaman bahwa terus melabel Pangeran Hiponogoro sebagai fundamentalis itu selalu digoreng mudah-mudahan akan terus berkurang dan terus memahami secara mantap itu saja terima kasih oke terima kasih Ibu Sri Lasbiza jujur saya jujur saya minasa tapi anak-anak saya lahir dari seorang ibu asal Solo ya kebetulan istri saya juga masih keturunan dari PB6 jadi mungkin saya pribadi mungkin terbawa ke situ tapi ini kan cuma masalah sejarah aja tapi kan ini 200 tahun lalu menerbeni pinotohan sendiri mungkin atau Brur Bode Talu Mewa atau Brur Raje Kambuhan tidak bisa memberikan apa sih sejarahnya yang terjadi 200 tahun lalu sampai sekarang ini mungkin masih bagi saya pribadi masih menarik-menarik tapi sebagai seorang Indonesia saya percaya bahwa apa yang terjadi 200 tahun lalu itu berkaitan dengan apa diskusi kita sekarang ini bahwa adalah satu bahwa Indonesia sebenarnya bisa terjadi sudah terbentuk 200 tahun lalu terbukti dengan adanya Jawa Tondano dan Jawa Tomohon yang bisa berbahasa Minasa yang jauh lebih lancar ketimbang saya sebagai orang Minasa itu aja bagi saya pribadi mungkin saya melihat dari faktor realnya dari sejarah tapi mungkin faktor-faktor lainnya yang membuat saya jadi swing jadi pemahaman saya sebagai moderator yang membawa sejarah dari awal dengan mengundang Pak Peter jadi agak sedikit melenceng tapi kira-kira itu dan saya melihat teman-teman saya disini senior saya Pak Yori Sangari Pak Hendrik Waro Bro Bodeta Lumewo terus ada Denny Timotoan terus ada Bro David Sumanti Roger menjelaskan semua itu terima kasih bisa dengar suara ya silahkan ya oke ya saya ingin apa namanya sedikit memberikan informasi aja tadi sudah disebutkan kata fundamentalis dan yang kedua adalah ini menurut Ibu itu tadi ya Ibu Ibu Resminah di Ponegoro kita kesampingkan bahwa pada masa di Ponegoro itu masalah fundamentalis kita kesampingkan tapi kata kuncinya tadi disebutkan Ibu bahwa ini permasalahan sekarang ini ya kan apalagi menjelang 2024 ya kan disitu sebagai informasi pada tahun 2012 lalu pada saat waktu itu mau menjelang apa namanya pergantian pengurusan di K3 ya kan nah kami kan menjabat ketua bidang hubungan antar lembaga ya kan nah oleh Benteng waktu itu amarhum Briliom apa namanya ada tim jadi semacam kayak K3-nya dari Sumatera Barat dari Padang sana ya kan ketuanya ketua nasionalnya waktu itu nah mereka berombongan datang ke sini termasuk keturunan dari Imam Bonjau waktu itu keturunannya langsung ya kan termasuk juga ada keturunan dari Panglimanya Panglimanya Imam Bonjau dia juga ikut serta ya kan saya lupa-lupa namanya tapi saya sudah buat di Facebook saya nah waktu itu rencananya tahun 2013 itu adalah memperingati 150 tahun Imam Bonjol ini Tuan Ku Imam Bonjol seperti kita ketahui bahwa Tuan Ku Imam Bonjol itu dia dimakamkan di Lota itu ya kan nah apa tujuan daripada memperingati 150 tahun itu seperti kita ketahui ya kan bahwa Sumatera Barat itu sangat kental dengan apa keislamannya di situ ya kan nah kita di KKK itu sangat kental dengan kekristianan tadi sudah disampaikan tadi oleh Jeffrey ya kan nah bagaimana kedua mau dikatakan kubu tidak ya kan tapi dua agama yang kental ini ini memperlihatkan secara nasional ya kan akan kerukunannya kerukunan antara dari yang katakan Islam apa Islam garis keras lah boleh dikatakan gitu ya kan dan kita yang Kristen ya kan diminasa ini yang adalah mayoritas disitu itu memang waktu itu mau direncanakan ya kan cuma sayangnya waktu itu pas ada sedikit persetuan antara berbagai pihaknya ini dia ini waktu itu ya kan di tahun 2012 itu 23 November ya kan nah disinilah ya kan peranan waktu itu al-maklum SAS ya kan nah kami waktu itu menemani tim dari Sumatera Barat ini ya kan yang ingin saya sampaikan begini dikaitkan dengan apa yang Ibu tadi sampaikan ya kan kejadian-kejadian saat ini ya kan kalau melihat 2012 berarti beliau kita peringati 169 tahun ya kan tahun depan 2023 berarti 160 tahun ya kan saya hanya punya ide ya kan apa salahnya ya kan ini antara kerupunan apa namanya dari Sumatera Barat ini Padang lah Padang Sidampuan ini ya kan ini bagaimana caranya kita bisa angkat kembali ya kan untuk memperlihatkan kepada nasional termasuk kepada ini fundamentalis fundamentalis ya kan makna daripada perhukunan antara Islam dan Kristen ini oke ya bisa sebagai bahan untuk kita bisa angkat melalui kawan-kawan saya kira diskusi ini kita fokuskan kepada bagaimana orang-orang tua kita atau ancestor kita melaksanakan tindakan-tindakan atau apa yang mereka lakukan untuk mempertahankan hidup sebagai suku Minasa yang sekarang kita harus hargai hormati dan banggakan apapun apa yang mereka lakukan kalau kita nurut runut ke belakang bagaimana orang-orang tua kita dulu mempertahankan kehidupan melawan musuh-musuh mereka baik dari tetangga maupun para pendatang Spanyol Portugis lalu Belanda bagaimana perang Tondano yang kita orang Minasa dikeroyok pada waktu itu bukan hanya Belanda mereka membawa orang Jawa artileri itu dari Jawa orang Ternate orang Ambon Gorontalo orang Siau semua datang mengantang kita di Minasa tapi itu sudah sejarah bagaimana tindakan-tindakan orang-orang tua kita yang kita harus banggakan seterusnya sampai perang di Ponegoro itu bagaimana naluri-naluri mempertahankan diri bagaimana untuk hidup sampai ke perang padri perang Aceh sampai ke perang Pasifik semua semua bukan hanya kita hargai lawan pun menghargai kita jadi itu yang saya pikir perlu kita pertahankan kita banggakan sampai permesta apapun risiko yang kita hadapi tapi kita harus bangga terhadap apa yang kita lakukan orang-orang tua kita lakukan saya kira itu dari percakapan ini terima kasih dibahas oleh Pak Peter Kerry terbuka semua ya tadi Pak Peter Kerry juga bilang bahwa perjuangan Belanda saat itu berkaitan dengan Inggris ya Inggris juga berkuasa di Indonesia saat itu dan perang di Ponegoro itu adalah perang ideologi Belanda ingin mempertahankan ideologi Belanda sebagai kapitalis yang menguasai Indonesia Belanda juga ingin apa kalau orang isilah orang Minasa tunjung jago kita mau tunjung jago bahwa orang memang menguasai Indonesia begitu juga Belanda mau tunjung jago Pak Inggris jadi akhirnya perang Belanda di Jawa itu orang kuasai dengan memanfaatkan orang yang Minasa yang tidak tahu apa-apa yang cuma tahu perang jadi memang sifat-sifat itu akhirnya kita pahami kita sadari bahwa memang kita sebagai bangsa besar bangsa Minasa ya dengan sangat saya bisa kesimpulan kasih kesimpulan dengan sangat saya sayangkan orang sayangkan bersama bahwa orang sempat dipergunakan dalam sejarah masa lalu nah itu saya tidak tahu apa hal itu bisa suatu hal yang menjadi kita masing-masing untuk memikirkan kembali tapi yang jelas saya merasa itu harus kita review kita tinjau kembali sejarah masa lalu ya bukan suatu kembagaan yang kita ambil karena memang secara tidak disadari kita mengambil suatu kebanggaan bahwa kita adalah di perang di peneguro itu suatu kebanggaan mungkin saat sekarang ini mungkin kita bisa review bahwa itu bukan suatu kebanggaan tapi suatu hal yang meningkatkan kualitas tapi bukan suatu kebanggaan yang meningkatkan nilai dari kita kira-kira gitu oke saya akan stop youtube live ya karena diskusi ini masih di youtube live saya akan stop jadi kalau masih mau diskusi bisa lanjut jadi saya ada satu hal boleh oh silahkan ibu sebelum saya tutup ini silahkan ibu mungkin mungkin bisa dipertimbangkan mungkin bisa dipertimbangkan untuk kata-kata untuk misalnya karena zaman dulu itu kita tidak tidak memikirkan masalah agama yang saya tahu yang saya baca khusus untuk panggilan di peneguro itu adalah apa namanya itu adalah perjuangannya adalah perjuangan ketidakadilan karena kan beliau kan kerajaan melihat turhak itu adalah menderita saya kira sebagian besar pahlawan-pahlawan nasional itu adalah intinya menuntut keadilan penindasan tidak ada hubungan dengan agama tidak pernah muncul kata-kata agama zaman dulu belum ada yang namanya pertikaian itu yang ada adalah penindasan karena penjajahan saya kira itu saja yang perlu dipertimbangkan terima kasih terima kasih ibu lasmija saya boleh tanya ibu dari keturunan di peneguro sekarang situasinya di jawa atau di minah saya di jakarta jakarta oke terima kasih ibu lasmija sudah bergabung dengan kami di kawan di sini saya mohon pamit ya terima kasih ibu oke ya oke orang menyadari itu semua ya jadi memang saya menyadari dan mungkin kita orang semua akademisi atau pengamat sejarah memang tadi Prof. Peter Carey nanti akan saya confirm lagi Prof. Peter Carey memberikan suatu tanggapan bahwa seolah orang semua itu bangga dengan pencapaian atau achievement dari Dotulong atau dari Sigar atau dari mana sebagai bangsa minahasa iya karena kita melihat kualitas kita kan saat itu tapi manakala kita pindah ke sejarah berikutnya 200 tahun kemudian dimana Indonesia terbentuk dimana bangsa minahasa bangsa bangsa jawa itu akhirnya jadi bangsa Indonesia itu jadi lebih tricky dan masa depan kita ya sebagai kawan luar atau seorang dominahasa melihat ke situ kan coba kalau mau dilihat kita masa depannya kemana sih 200 kemudian pasti kita kan akan melihat ke situ lagi ke Indonesia sendiri nah mungkin tadi concern yang tadi oke secara jujur saya bilang apa de saya mau ambil kesimpulan ya sebelum saya tutup youtube live nanti kita akan diskus lain saya mau ambil kesimpulan bahwa apa yang disampaikan oleh Prof. Peter Carey itu adalah fakta sejarah apa yang disampaikan oleh mener Roger Kompuan sebagai dosen sejarah di unsrat adalah fakta sejarah apa yang disampaikan oleh Bro Bode Talumewa adalah fakta sejarah sebagai sejarah minahasa dan komentar yang kita dapatkan dari Om Jori dari Denny penonton itu salah satu tambahan dari fakta sejarah yang kita punya sebagai seorang to minahasa kalau kita seorang to jawa mungkin lain tapi kita kan semua terkait sebagai suatu to minahasa jadi memang agak sedikit tricky tapi itu yang kita hadapi sekarang jadi saya mohon kiranya apa yang kita diskusikan dari awal tadi jam 8 PM ya gak sadar beberapa jam yang kita diskusi itu menjadi pegangan kita masing-masing jadi apa yang Prof. Fitter Kerry bilang bahwa bahwa ada ada keikut sertaan partisipasi dari minahasa ke perang di Penogoro memang ada itu suatu kenyataan fakta sejarah tapi itu bukan suatu hal kalau menurut saya pribadi atau dari kesimpulannya tadi itu bukan suatu hal yang kita bisa banggakan sekarang tapi itu suatu hal yang kita bisa banggakan sebagai kualitas sebagai dominasa jadi itu kualitas sebagai dominasa tapi bukan berarti kita langsung oh kita langsung tunjukin jago kita orang bisa buat negara sendiri atau bagaimana kan ada kan orang mikir begitu tapi kira-kira begitu jadi terima kasih yang so Mbak Uni di Youtube channel Wika Wanua untuk yang terutama untuk Wika Wanua di Amerika yang jam 3 pagi sekarang ini jam 4 pagi nanti bisa ikuti Youtube ini untuk yang Wika Wanua yang ada di Asia Australia selamat mengikuti saya akan tutup Youtube channel jadi sekarang saya tutup terima kasih Pakatuan Wapakalowira oke selamat menikmati Terima kasih.